Kita mulai dulu dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu kita akan masuk materi sesi berikutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Manulang. Bisa kita lihat kurikulum vitae beliau. Beliau sekarang panjang sekali ya dok ya. Kalau kita lihat jabatan terakhir merupakan Direktur Penunjang dan Pelayanan Medik di Rumah Sakit Umum UKI. Kemudian sampai sekarang masuk dalam tim penyusun untuk pedoman EPPI di FKTP. Baik, waktu kami persilakan dok untuk materi pertama. Terima kasih. Saya mohon maaf sama semua peserta di Gorontalo karena saya memang sudah niat benar. Saya lebih senang jumpa tatap muka daripada webinar ini. Karena saya bisa lihat tatap langsung, lihat ekspresi, menangkap apa tidak, pembicaraan. Jadi saya kecewa sebenarnya. Tapi apa boleh buat? Kondisinya demikian. Saya dilarang terbang. Karena positif ya. Baiklah, saya dapat tugas sebenarnya untuk memberikan materi tentang konsep infeksi dan konsep TPI di FKTP. Ini agak khas sedikit ya. Mohon slide. Iya. Saya bagi dua nanti materinya supaya bisa lebih mendetail kita diskusinya. Ini sekarang yang pertama. Slide. Nah, kita lihat. Mohon slide. Nah, kita lihat sini sebenarnya. Apa yang tampak ke permukaan, yaitu pasien-pasien penderita COVID-19 sudah terbukti, itu hanya istilahnya puncak gunung es. Di bawahnya masih banyak. Artinya di masyarakat kita masih banyak. Sebagai contoh, saya mungkin tidak tercak-tercak terlihat. Karena saya tampak, ya jalan, tapi positif. Jadi saya termasuk yang hijau itu. Karena infeksi, tapi tidak ada simptom. Nah, itu di bawah permukaan. Jadi orang seperti saya yang cukup banyak. Kalau penelitian terakhir, kira-kira bulan Mei, itu dari 100 penderita COVID-19, 40-50 orang itu adalah yang hijau itu. Terinfeksi, tapi tanpa hijau. Mohon slide. Nah, kita lihat ini. Saya sering menyatakan seperti ini. Seluruh masyarakat, seluruh masyarakat itu selalu termasuk kita di FGTP harus memerlukan penyesuaian agar berhasil melatasi pandemi. Kalau kita tidak sesuaikan diri, maka tidak mungkin kita bisa hadapi. Nah, penyesuaian ini di dunia internasional disebut new normal. Tapi di negeri kita agak beda dikit tanggapannya. Begitu dilontarkan new normal, kira-kira bulan April atau Mei, saya lupa itu. Itu orang semua tiba-tiba sudah normal. Semua protokol kesehatan ditinggal. Mohon slide. Makanya, mohon slide. Maka kita lihat, untuk negeri kita, lebih baik kita sebutkan kebiasaan baru. Jadi jangan kita sebutkan normal-normalnya ini. Walaupun di dunia internasional disebut new normal. Kita lebih tepat untuk memberikan kebiasaan baru. Supaya semua masyarakat, semua hacker worker, yaitu petugas-petugas kebiasaan di FGTP atau yang lanjut, mulailah kebiasaan baru. Nah, untuk bisa melakukan tahap kebiasaan baru ini, tidak ada jalan lain. Kita harus beradaptasi. Nah, bagaimana? Tidak boleh menyerah, kita harus tetap produktif. Nah, kalau kita sebagai petugas kebiasaan produktif, artinya apa? Jadi kita tetap melayani pasien. Pasien COVID atau tidak COVID tetap harus kita layani. Itulah baru kita disebut produktif. Nah, untuk melakukan ini semua, kita harus menata suatu tatanan baru yang kita sebut tadi kebiasaan baru. Saya kasih contoh yang paling gamblang. Jamannya sebelum pandemi, siapapun petugas yang memakai masker waktu melayani pasien, itu melanggar aturan. Kecuali kalau dia batuk pilan. Tapi saat pandemi ini semua berkewoker saat melayani pasien di poliklinik, di bangsal harus pakai masker medik. Tak peduli dia batuk atau tidak. Nah, ini sudah suatu tatanan baru. Setiap saat. Contoh gamblang lagi apa? Setiap petugas kesehatan yang mau memeriksa pasien, menyentuh tubuh pasien, menyentuh lingkungan pasien, yang kita tidak tahu COVID apa tidak, karena belum dibuktikan, harus pakai sarung tangan. Zaman dulu mana ada orang tensimeter, mentensi pasien pakai sarung tangan. Tidak ada itu. Dilarang malah. Boros dan berbahaya. Tapi, selama tatanan baru dalam menghadapi pandemi, kita harus pakai sarung tangan. Yaitu kontak prekosien. Karena pasien belum terbukti COVID ke atau tidak. Dia datang. Dia kita tidak tahu COVID apa enggak. Jadi, selama pelayanan, kita harus tetap kontak prekosien. Nah, inilah tatanan baru yang mungkin agak sedikit membuat kita resah. Agak sedikit membuat kita tidak terbiasa. Karena itulah perlu adaptasi. Nah, adaptasinya tujuannya satu. Apa itu? Aman terhadap pasien, aman terhadap head care worker, dan aman untuk lingkungan. Itu tujuan utama tatanan baru. Ini slide mau menunjukkan pada kita, Admin, sangat mengganggu itu. Di-unmud dulu ya. Itu peserta yang bicara tadi. Nah, ini ada anam oval. Ini oval ini. Ya, mohon slide. Persintasenya tolong dibikin slide-nya. Ya, ini anam oval ini. Anam oval ini menunjukkan rantai infeksi. Artinya, keenamnya harus lengkap, utuh ada, baru bisa terjadi infeksi. Infeksi apa saja? Nah, kalau kita fokus ke COVID, maka rantai pertama di jam 12 itu. Kita lihat, rantai pertama di jam 12. Agent infeksiusnya apa? Nah, agent infeksius untuk COVID-19 adalah SARS-CoV-2. Bahasa ilmiahnya. SARS-CoV-2. Tapi saya lebih senang menyebutnya. Virus jahanam dari Wuhan. Kenapa saya senang menyebutkan itu? Supaya kita tidak pernah melupakan. Manusia pertama yang tertular virus COVID-19 adalah di Wuhan. Tidak sampai 3 bulan ke seluruh dunia. Sudah terpajang virus ini. Menyebar ke seluruh dunia. Jadi supaya kita jangan lupa. Pertama kali terjadi virus Wuhan. Artinya di Wuhan. Supaya kita ingat terus. Ya, gak tahu bagaimana caranya itu. Kok bisa virus ada di Wuhan. Kalau di belakang bilang binatang liar. Bukan hanya Wuhan. Hobi orang makan binatang liar. Tapi kenapa di Wuhan? Walaupun alam, gak tahu entah apa itu. Yang jelas supaya kita ingat terus. Bahwa ada virus yang namanya SARS-CoV-2 berasal dari Wuhan. Ini yang pertama kali menular ke manusia. Dan dalam tempoh kurang dari 3 bulan menyebar ke seluruh dunia. Sampai gue sendiri sudah kena sekarang. Nah, untuk menjadi suatu rantai infeksi. Dia memerlukan rantai kedua. Yang disebut oval yang kedua ini. Yaitu harus ada sumbernya. Tempat dia bercokol. Nah, tempat dia bercokol ada 3. Kita lihat di sini. Yaitu di manusianya atau pasien. Di alat. Dan kemudian di lingkungan. 3 tempat inilah tempatnya yang dia bercokol sebelum menuju pasien. Atau sebelum menuju korban yang baru. Nah, kalau dia di tubuh manusia. Yang namanya agen tadi. Atau yang namanya sarkotu tadi. Atau yang namanya virus Wuhan tadi. Di tubuh manusia. Dia harus keluar dari tubuh manusia ini. Melalui yang kita sebut pintu keluar. Pintu keluar kita gak usah pusing-pusing menghapal banyak lubang. Tidak pusing kita menghapal banyak pintu keluar. Cukup dua saja yang kita hafalkan. Yaitu selaput lendir atau mukosa. Dan yang kedua. Kulit cedera. Itulah pintu keluar virus ini. Atau seluruh infeksi dari tubuh pasien. Keluarnya melalui dua pintu keluar ini. Kulit cedera dan selaput lendir. Atau mukosa. Nah, setelah dia keluar dari pintu keluar ini. Maka dia memerlukan cara untuk pindah ke calon korban. Itu yang disebut cara transmisi. Nah, cara transmisi itu untuk seluruh infeksi ada tiga. Kontak, droplet, dan airborne. Khusus virus COVID. Mendahnya bertransmisinya melalui dua. Kontak dan droplet. Tapi ini anehnya. Virus si Wuhan ini. Dia bisa berubah. Bukan kontak dan droplet saja. Berubah menjadi airborne. Bila dilakukan tindakan pemicu aerosol kepada pasien. Contoh pemicu aerosol yang sering dikerjakan di FKTP. Isap-isap lendir jalan nafas. Pasien datang ke EGD, sesak nafas, banyak lendir di saluran nafasnya. Dokter biasanya suruh, tolong suster, isap-isap lendir jalan nafas. Waktu dilakukan isap-isap lendir jalan nafas. Untuk pasien ini, kalau dia menderita COVID, maka terjadilah aerosol dari tubuh pasien. Melalui saluran nafasnya. Aerosol. Nah, kita mesti mengerti di mana beda aerosol dengan droplet. Itu bedanya karena dalam hal kukuran partikelnya. Kalau droplet, partikelnya ukurannya 3 mili. Bukan 3 mili, maaf. 3 mikron. 3 mikron ukurannya ke atas. Jadi, 3 mikron sampai ke atas, sampai lebih dari 3 mikron. Itulah droplet. Tapi, kalau airborne atau aerosol, ukuran partikel yang keluar, yang dihembus, yang dilontarkan dari jalan nafas pasien, itu 3 mikron ke bawah. Nah, ukuran dari virus Wuhan ini antara 0, maaf, antara 0,115 sampai 0,20 mikron. Jadi, 3 mikron ke bawah itu disebut aerosol. Nah, jadi perbedaannya di sana. Nah, kalau kontak itu, kontak itu bersentuhan. Bisa langsung bersentuhan ke pasien, bisa juga bersentuhan melalui yang lain. Namanya kontak tidak langsung. Bisa dari lingkungan, bisa dari alat-alat yang dipakai melayani pasien. Itulah rantai yang nomor 4. Nah, untuk menjadi infeksi, dia masih membutuhkan rantai kelima. Apa itu? Dia harus bisa masuk ke tubuh calon korban. Yang disebut melalui pintu masuk. Pintu masuk dan pintu keluar di tubuh pasien, di tubuh manusia, sama. Yaitu kulit yang luka atau cedera, dan selaput lendiri. Semua infeksi bisa terjadi melalui pintu masuk. Yang dua ini saja. Kenapa saya suruh menghapai? Ini saya ringkas sendiri nih. Kalau di buku-buku nggak seperti ini ringkasannya. Disebut-sebut itu mata, hidung, mulut, telinga, lubang dubur, lubang kencing, lubang anus. Itulah semua disebut-sebutkan. Tapi saya lebih senang. Kenapa? Di mata ada mukosa. Di lubang hidung ada mukosa. Di mulut ada mukosa. Di lubang dubur ada mukosa. Semua dari mukosa. Jadi sudah, tentukan saja. Pintu keluar atau pintu masuk infeksi ke tubuh manusia adalah mukosa. Ya, jadi makanya di protokol kesehatan dikatakan. Jangan kau sentuh mukamu. Karena di mukamu ada mukosa. Mukosa mata, mukosa hidung, mukosa mulut. Itu pintu masuk ke tubuh. Ada satu analog yang kira-kira supaya kita dapat mengerti tentang pintu masuk. Kalau misalnya dropletnya pasien, waktu kita melani pasien adalah terjadi mungkin batuk atau bersin si pasien. Bisa saja dropletnya nempel di leher kita. Kita tidak apa-apa. Kenapa? Ini bukan pintu masuk. Kecuali ada luka di sana. Tapi pintu masuknya, kalau kita pindahkan dari sini, kita pindahkan ke pintu masuk kita. Lubang hidung, lubang mulut, dan mata. Atau yang kita sebut mukosa tadi. Karena bendahkan di mana? Pakai tangan atau pakai perdiatan masker yang jelek. Masker kalau dipakai seperti ini, maka droplet yang ada di leher ngempel di permukaan dalam. Setelah kau pakai lagi begini, maka masuklah dia melalui pintu masuk. Itu rantai kelima. Belum terjadi infeksi. Dia masih butuh rantai ke-6. Yang rantai ke-6 ini kita sebut imunitas yang menurun. Jadi setiap kekewakan wajib mempertahankan imunitasnya supaya jangan kita persilahkan virus Wuhan ini masuk ke tubuh kita melalui imunitas yang menurun. Ini maksud rantai infeksi ini. Supaya kita mengerti bagaimana caranya kita tertular, bagaimana caranya kita mencegah supaya tidak tertular. Mohon slide. Nah, kita lihat di sini gambar. Mohon slide. Slide berikutnya. Mohon slide berikutnya. Ini saya senang memberikan ilustrasi ini. Kenapa dari ilustrasi ini kita mudah dan cepat mengerti bagaimana proses terjadinya penularan di tempat kita melayani. Kita lihat di sini ada empat oval. Nanti akan saya tunjukkan kepada peserta oval yang kelima. Yang kadang-kadang dilupakan oleh karyawan petugas kesehatan. Oval yang kelima akan saya tunjukkan. Ya, kita lihat di sini. Posisi kita sebagai petugas ada di kiri bawah. Petugas atau hacker worker. Itu posisi kita. Dari mana kita bisa tertular? Ya, tentu dari tiga ini. Tadi sudah saya terangkan di 6 oval tadi. Yaitu dari pasien sendiri atau pengunjung. Dari lingkungan sekitar pengunjung atau sekitar pasien. Dan dari alat yang digunakan melayani pasien. Tiga inilah yang bisa menularkan ke kita penyakit tadi. Nah, kalau saya analogkan dengan tentara. Tentara mau memasuki daerah musuh. Sebelum masuk ke daerah musuh, dia melewati suatu area atau medan yang penuh ranjau ditanam oleh musuh. Maka tentara tadi wajib mendeteksi di mana letaknya ranjau tadi. Yaitu dengan alat detektor. Setelah dia ketemu, maka dia harus menghindar dari ranjau tadi. Supaya dia jangan menjadi korban, meninggal, atau buntung kakinya. Tapi, petugas kesehatan tidak perlu detektor untuk mencari ranjau. Kenapa? Ranjau yang kita sudah tahu. Di mana ranjau itu? Yang kita sebut dari tadi, si virus Wuhan. Ranjau tadi ada di pasien. Kita sudah pasti tahu itu. Di mana lagi di lingkungan sekitar pasien, sudah ditebar oleh pasien ranjau virus Wuhan ini. Di mana lagi alat yang kita gunakan untuk melayani pasien, ini juga sudah ditebar ranjau oleh pasien. Di seluruh alat yang kita gunakan untuk melayani pasien. Ini juga penuh ranjau. Tak perlu detektor lagi. Artinya di tiga tempat ini sudah ada ranjau yang namanya Wuhan virus. Jadi virus Wuhan. Nah, ini ketiganya bisa menyebabkan kita terpajang. Jadi kita harus pati hati terhadap tiga ini. Tak perlu detektor. Tapi, satu hal lagi yang beda dengan kita dengan tentara. Kita tidak bisa menghindar dari ranjau ini. Kenapa? Tugas kita tetap melayani pasien. Tugas kita tetap memasuki lingkungan pasien. Tugas kita tetap menggunakan alat untuk melayani pasien. Tak bisa kita hindarkan. Jadi, kita harus waspada. Jangan sampai tertular oleh tiga ranjau yang sudah kita ketahui. Yang tidak bisa kita hindarkan. Ini yang paling penting supaya kita mengerti. Tadi saya janji di awal, mau menunjukkan kepada kita. Ada oval kelima yang digambar ini tak nampak. Oval kelima yang digambar ini tak nampak. Di mana? Bertintihan dengan oval pertama di kiri bawah ini. Yaitu, petugas care atau FK Walker. Ini sama penularnya. Maksudnya seperti ini. Kalau misalnya seluruh petugas FKTP sudah dites negatif COVID-19. Langsunglah melayani pasien. Besok atau lusa belum tentu tetap negatif. Artinya, kita tetap bisa tertular oleh ranjau dari sesama teman kita. Ini yang saya sebutkan oval kelima yang tak nampak di gambar ini. Karena dia bertindihan. Sansung sama bentuknya dengan yang gambar oval pertama. Pertugas Kek Walker. Artinya, kita bisa saja tertular oleh teman sekerja kita. Yang dulunya sama sama kita. Dites negatif. Seperti saya sekarang. Saya sudah positif. Artinya, saya bisa menembarkan ke teman saya sekerja. Kalau saya tidak lakukan isolasi mandinya. Ini yang saya maksudkan. Hati-hati selama bekerja. Kita tahu ranjaunya di mana. Tidak perlu detektor. Ranjau itu ada di sana. Empat tempat jadinya. Di pasien atau pengunjung, di lingkungan, di alat, dan di seteman sesama kerja. Ini bisa jadi ranjau buat kita. Dengan ranjau yang sudah penuh dengan virus Wuhan. Nah, ada satu lagi yang kadang-kadang pengamatan saya pribadi. Ini pengamatan saya pribadi. Bahwa petugas kesehatan tidak menyadari alat yang dia gunakan penuh ranjau. Di benaknya kadang-kadang kalau saya tanya. Apa alat yang kau gunakan untuk melihat pasien? Rata-rata hanya menyebut tensimeter, termometer, NGT, katheter, infus. Terus segala macam alat yang digunakan untuk melayani pasien. Lupa dia. Bahwa APD waktu melayani pasien adalah alat kesehatan. Dan disini sudah nampak dari gambar ini. APD kita sudah ditebar ranjau oleh pasien. Waktu kita melayani dia. Ranjaunya virus Wuhan. Jadi APD kita semua yang melekat di badan kita ini, kita pakai waktu melayani pasien, itu sudah penuh ranjau. Nah, disini kadang-kadang kita lupa. Sehingga waktu melepas APD, kita tidak hati-hati. Artinya terjadi self-contamination. Atau kadang-kadang kita selfie-selfie ria dengan teman. Teman kita nggak pakai APD, tapi kita pakai APD bekas pakai melayani pasien. Kita selfie-selfie, maka kita membahayakan teman sekerja kita yang tidak pakai APD. Ini jangan dilupakan. Bahwa APD yang kita pakai, baik itu dari mulai masker, tutup kepala, pelindung mata, baju, gaun dengan panjang, atau khasmat yang kau pakai, sepatumu, semua sudah penuh ranjau. Yang ditebar oleh pasien saat kita melayani dia. Jadi hati-hati, ini sudah terdeteksi. Tidak perlu detektor. Sudah ada di sana ranjau. Hati-hati, jangan sampai kita kena ranjau tadi. Mohon selain. Nah, ini konsep-konsep awal ya, supaya kita mengerti. Dan sebenarnya praktik PPI itu yang mau kita tuju untuk kebiasaan baru nanti, atau mulai dari sekarang, yaitu penerapan praktiknya, hanya satu tujuan utama. Yaitu apa? Kontrol, cegah, atau batasi penyebaran infeksi, terutama COVID-19. Sebelum pandemi, kita kontrol, cegah, batasi penyebaran infeksi di tempat kita melayani. Tapi, semasa pandemi, harus kita waspada penyebaran COVID-19. Yang amat sangat mudah menular. On slide. Nah, kita lihat, nama-nama saya. Ini hirarhi, atau efektivitas dari kontrol tadi, pengendalian tadi. Yang paling efektif, kalau kita lihat di sini yang warna biru. Yaitu apa? Kita singkirkan, kita eliminasi yang namanya virus Wuhan tadi. Atau, boleh juga kita lakukan substitusi, kita pindahkan dia. Pindahkan dengan cara apa? Bisa dengan exhaust, kita pindahkan dari tempat kita kerja. Juga, yang kuning ini, bagaimana caranya? Ini juga lebih efisien, efektif. Yaitu, rekayasa teknologi. Pakai HEPA, pakai exhaust, pakai tekanan positif, apa tekanan negatif, ini semua rekayasa teknologi. Penggantian udara yang sesuai standar, itu semua rekayasa teknologi. Ada lagi, pencegahannya untuk pengendalian ini. Apa itu? Yaitu pengendalian administratif. Apa yang maksud pengendalian administratif? Semua kebijakan-kebijakan di rumah sakit untuk melayani harus dirubah. Sesuai dengan pandemi. Dirubah semua. Sebagai contoh, misalnya kalau tadi sudah saya kasih contoh tadi, bahwa selama ini tidak boleh pakai masker kalau kita melayani pasien di rumah sakit. Kecuali kalau kita batuk pilak. Kita batuk pilak, baru pakai masker. Tapi di sini dirubah semua administratifnya. Semua karyawan waktu melayani pasien di rumah sakit, APKTP, harus pakai masker medik. Ini kebiasaan baru. Nah, setelah itu APD. Ingat, dilihat di sini efektivitasnya. APD efektivitasnya paling rendah dibandingkan empat lainnya. Yang empat lainnya itu paling utama. Memang kalau dari segi biaya, yang atas, yang efektivitasnya tinggi tadi, memerlukan biaya awal yang amat sangat tinggi. Hepapiliter harus beli. Ekstraus harus dipasang. Aliran udara, tekanan positif, tekanan negatif harus kita buat. Itu semua memerlukan biaya. Tapi, pemberianannya tiap bulan, tiap hari sangat amat rendah. Beda dengan APD. APD murah. Tapi, setiap hari diperlukan biaya yang tinggi. Terus sepanjang masa pandemi. Dan setiap pasien bertambah, APD makin menambah biaya dan beban. Ini yang dimaksudkan hirarhi ini. On slide. Kita lihat di sini. On slide. Kita lihat. On slide. WHO menetapkan lima strategi. Untuk apa lima strategi? Yaitu tadi. Mengontrol, mencegah, membatasi penyebaran infeksi COVID-19. Lima strateginya. Di fasilitas kesehatan. Yaitu di FKTP maupun tiket lanjut. Kelima ini, kita lihat urutannya. Dari mulai pertama, teriasa. Yang kedua, kewaspadaan standar. Ini semua petugas kesehatan wajib sudah mengerti. Kenapa? Tanpa mengerti dia kewaspadaan standar. Bukan seorang petugas kesehatan. Yang kedua. Yang ketiga. Kewaspadaan tambahan. Kewaspadaan tambahan itu apa maksudnya? Kewaspadaan berdasarkan transmisi. Ya, itu yang tiga tadi saya katulkan. Kontak, droplet, dan airborne. Nah, baru strategi yang keempat. Pengendalian administratif. Semua SPO, semua regulasi pelayanan dirubah. Diadaptasikan dengan kondisi pandemi. Kemudian yang terakhir, tentu saja. Laksanakan pengendalian lingkungan. Berbeda dengan zaman sebelum pandemi. Lingkungan harus rutin dilakukan pembersihan dan dekontaminasi. Itu yang berubah. Itu yang harus kita lakukan beradaptasi dibanding sebelum pandemi. Artinya, selain dibersihkan, juga harus ditambahkan disinfektan untuk permukaan atau lingkungan. Ingat, bukan sterilisasi. Kenapa? Tidak perlu steril itu lingkungan. Tidak mungkin, mustahil kita bisa membuat steril lingkungan. Hanya satu cara untuk melakukan sterilisasi lingkungan. Supaya dia lingkungan steril. Hanya satu cara. Bakar. Kalau kita bakar steril itu. Kali itu mustahil kita lakukan. Jadi kita hanya melakukan disinfektan. Disinfeksi semua permukaan. Tujuannya, mencegah kolonisasi. Baik kolonisasi mikroba apa saja. Termasuk kolonisasi virus buahannya. Dan tentu saja, tadi saya sebutkan, strategi berikutnya adalah selain lingkungan, juga rekayasa engineering atau rekayasa teknologi. Itu nanti kita akan jelaskan apa saja. Mohon selai. Kita lihat di sini. Mohon selai. Yang mana yang kedua tadi? Yang pertama saya katakan tadi, itu adalah triase. Nanti akan ada materi tersendiri yang akan saya sampaikan tentang triase. Langsung kita ke materi kedua. Ini semua petugas sudah wajib mengetahuinya. Kuas padan standar. Atau standar precaution. Kenapa harus mengetahui? Karena semua pelayanan kita menghadapi pasien tanpa pandang bulu. Pasien apapun itu. Tetap kita harus menerapkan langkah-langkah praktek standar precaution. Tak peduli dia sakit COVID atau tidak. Tak peduli dia sakit TBC atau tidak. Tak peduli dia sakit apapun. Semua pasien yang datang kita layani harus kita praktekkan standar precaution. Tanpa peduli. Nah, mohon selai. Mohon selai. Ada 10 kuas padan standar. Salah satunya kita lihat di sini hand hygiene. Hand hygiene itu adalah tulang punggung keselamatan pasien. Dan tulang punggung keselamatan petugas. Artinya, kalau kita tidak taat melakukan hand hygiene, kalau kita tidak bisa melakukan yang namanya hand hygiene dengan benar, maka potensial keselamatan kita bisa terancam. Tadi sudah disebutkan. Tangan yang menyebabkan virus atau infeksi masuk melalui pintu masuk di muka kita. Ini yang dikatakan hand hygiene jadi tulang punggung untuk kita. WHO menyarankan hand hygiene itu dengan alam langkah. Itu nanti akan diberikan praktek oleh perawat-perawat mungkin besok hari atau lusa. Nah, yang kedua APD. APD itu adalah alat yang kita pakai untuk supaya kita terlindung terhadap yang namanya cara transmisi. Jadi kalau kita sudah tahu cara transmisi, APD yang kita pakai. Tapi harus kita ingat, ini ada agak penyimpangan atau apa ya namanya ya, bahwa di negeri kita, APD yang dianjurkan, APD yang dipakai, APD yang ngetop di antara karyawan dokter dan perawat. Untuk melalui pasien COVID adalah khas mat. Padahal WHO tidak menyarankan khas mat. WHO menyarankan, mengrekomendasikan dalam melayani pasien COVID cukup pakai gaun lengan panjang. Tidak perlu khas mat. Dan tidak dianjurkan pakai topi. Tapi di kita tetap topi dipakai untuk melayani pasien COVID. Tidak perlu sepatu bot. Tapi di negeri kita pakai sepatu bot melayani. Ini yang saya katakan tadi mungkin termasuk hal yang lebay. Tapi oke, no problem. Artinya selama alat itu masih tersedia. Maksud saya begini, penanti suatu saat hasmat habis di tempat kita melayani. Di FKTPK atau di rumah sakitka, habis hasmat. Jangan ngotot minta hasmat. Kenapa? WHO merekomendasikan cukup pakai gaun lengan panjang. Jadi mana yang tersedia, itu pakai. Tapi kalau misalnya adanya hasmat di tempat kita melayani. Jangan kita pula ngotot-ngotot. Gue gak mau pakai hasmat. Karena WHO bilang lengan panjang. Gaun lengan panjang. Gue muntak lengan panjang. Kalau gak ada, apa yang mau kita kerjakan? Jadi artinya tergantung SPO di rumah sakitmu. Apakah hasmat, apakah gaun lengan panjang. Tapi yang perlu kamu ketahui. WHO menyarankan cukup pakai gaun lengan panjang untuk melayani pasien COVID. Bukan hasmat. Karena WHO dan CDC menyatakan hasmat untuk melayani pasien Ebola 5 tahun yang lalu. Bukan COVID. Nah yang ketiga, kita lihat disini momen ketiga. Yaitu tadi sudah saya singgung tentang lingkungan. Ya, bukan mensterilkan lingkungan. Tak ada lingkungan atau area di rumah sakit atau di FKTP yang steril. Kalau mau sterilkan lingkungan itu bakar. Ini yang mustahil. Tapi, cegah kolonisasi. Jadi kolonisasi yang kita cegah. Artinya bertumpuk, berkembang biaknya mikroba. Kita cegah itu supaya jangan memudahkan infeksi. Nah, poin nomor empat ini dari Standard Precaution. Tolong diperhatikan terutama buat dokter dan buat perawat. Yaitu prinsip Profesor Spaulding. Profesor Spaulding ini menciptakan suatu buku kira-kira 65 tahun yang lalu. Semur, hampir semur saya. Dia menciptakan suatu buku berisi 100 halaman lebih. Di buku itu dia menjelaskan panjang lebar tentang alat-alat yang kita gunakan melayani pasien. Dan diterangkan oleh beliau, alat-alat ini masing-masing harus kita persiapkan. Baru bisa kita pakai untuk melayani pasien. Bukunya ini cukup tebal. Dan paling penting adalah sampai detik ini, teorinya Profesor Spaulding belum ada satupun pakar kesehatan di dunia yang bisa membantah. Jadi sampai sekarang sudah 60 tahun lebih. Bukunya ini, teorinya ini tidak ada satupun yang bisa bantah. Saya singkat, ini singkatan dokter Manulang. Bahwa bukunya setebal itu diringkas hanya menjadi sembilan kalimat saja. Jadi mohon dokter dan perawat, hafalkan sembilan kalimat ini masuk ke benakmu. Jangan dicatatkan lagi. Karena kau seumur hidup akan melayani pasien selama kau bekerja. Dan seumur hidup kau melayani pasien, kau harus menggunakan alat. Nah alat yang kau gunakan harus kau siapkan sesuai teori Spaulding. Nah sembilan kalimat ini, tiga kalimat pertama. Tolong diingat. Tiga kalimat pertamanya si Spaulding adalah Alat non-kritikal, alat semi-kritikal, alat kritikal. Tiga kalimat pertama. Ini harus di sini. Apa maksudnya ini? Maksud Prof. Spaulding di rumah sakit atau di FKTP hanya ada tiga jenis alat ini. Tiga jenis alat ini. Non-kritikal, semi-kritikal, kritikal. Tak ada selain itu. Dan ini tidak ada satupun pakar yang membantahnya. Itu tiga kalimat pertama. Tiga kalimat berikutnya. Apa itu? Yang non-kritikal, semua alat yang menyentuh kulit utuh. Ini juga kalimat yang nomor empat. Jadi kalau menyentuh kulit utuh, contohnya apa? Termometer aksila, kaptensimeter, dan status quo misalnya. Itu menyentuh kulit utuh. Nah ini yang disebut kalimat nomor empat. Alat semi-kritikal. Alat yang non-kritikal. Menyentuh kulit utuh. Nah, kalimat yang kelima. Alat semi-kritikal tadi saya katakan. Apa itu alat semi-kritikal? Tidak ada semua alat yang menyentuh mukosa utuh. Tang spater. Tidak ada semua alat yang menyentuh mukosa utuh. Itu semua hanya menyentuh mukosa utuh. Ini disebut alat semi-kritikal. Kalimat yang nomor enam. Alat kritikal. Semua alat yang masuk pembuluh darah atau masuk ke ronggasteri. Itu kalimat yang keenam. Yang harus masuk di sini. Itu yang disebut alat kritikal. Nah, tiga kalimat terakhir dari ringkasan saya tentang teori spalding. Tiga kalimat terakhirnya adalah alat non-kritikal. Harus bersih dan kering sebelum kau gunakan ke pasien. Ini kalimat yang nomor tujuh. Dan ini tolong diingat. Saya sering kalau berkunjung ke rumah sakit sejak tahun 2002 sampai saat ini. Yang kadang-kadang tak bisa saya kunjungi hanya gara-gara saya kena COVID. Di sana disebut saya selalu bertanya sama perawat. Sus, ini kapten si metermu. Sejak kapan dibersihkan? Kapten si metermu saya tanya. Dan lucunya, seragam semua jawaban dari perawat-perawat yang saya kunjungi itu. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Sejak dibeli dokter, rasanya lima tahun atau sepuluh tahun yang lalu tak pernah dicuci. Ini melanggar kalimat ketujuh dari spalding. Kalimat ketujuh dari spalding menyatakan. Semua alat non-kritikal sebelum digunakan ke pasien harus bersih dan kering. Apakah kapten si metermu sudah sepuluh tahun yang lalu dibeli tidak pernah dicuci bersih? Pasti tidak melanggar teori spalding. Kalimat yang nomor tujuh. Nah bagaimana dengan kalimat yang nomor lapan? Alat semi-kritikal sebelum kau gunakan ke pasien harus memenuhi tiga syarat. Bersih, kering, dan dilakukan DTT. DTT itu apa? Disinfeksi tingkat tinggi. Minimal DTT. Sehidul boleh-boleh saja. Tapi minimal DTT. Disinfeksi tingkat tinggi. Disinfeksi tingkat tinggi yang paling simpel adalah rebus dengan air mendidih. Nah ini contohnya gudel. Gudel itu kalau sudah dipakai, dibersihkan. Setelah dibersihkan, dilakukan DTT. Setelah dilakukan DTT, harus dimasukkan ke dalam saset. Terbukus di dalam saset. Persis kayak ekspoin, kalau mau dipakai kan dibuka dari saset. Ini kalau kita lihat, perhatikan saja di tempat kau garanti bekerja di FKTP. Di mana dia taruh gudel. Di mana dia taruh tungspotel. Di mana dia taruh laryngoskop blake. Laryngoskop blake itu adalah tempat laryngoskop blake untuk memasang ETT yang menyentuh lidah untuk ditekan. Di mana dia taruh. Kalau ini yang sering saya temukan adalah di kotak laryngoskop blake. Melanggar kalimat nomor 8 dari Profesor Spalding. Kalau sudah dilakukan pembersihan alat semikritika, kemudian dilakukan DTT, maka dia wajib dimasukkan dalam saset. Sebelum dipakai. Baru dibuka. Tapi bukan ditaruh di kotaknya. Kalau ada satu alat setelah DTT, kau masukkan ke dalam kotaknya, maka alat tadi tidak DTT lagi. Dia sudah hanya bersih dan kering. Sudah terkena segala macam mikroba yang ada di kotaknya ini. Jadi harus dalam saset yang tertutup. Kalimat terakhir dari Spalding tadi yang saya ringkas. Ini ringkasan dari Manulang ini, 9 kalimat. Kalimat yang terakhir yang menyatakan, kritikal sebelum kau pakai harus bersih, kering, dan steril. Nah, tadi bersih, kering, dan DTT. Kalau yang kritikal, bersih, kering, dan steril. Nah, ini semua biasanya ditaati. Semua pisau, alat-alat bedah, steril, kemudian dibukus. Ini semua biasanya ditaati. Yang tidak ditaati biasanya non-kritikal dan semi-kritikal. Seperti tadi yang saya kasihkan. Contoh. Mohon slide. Nah, kita lihat yang kelima. Mohon slide. Mohon slide. Standard precaution yang kelima. Linen. Di mana perubahannya? Pada kebiasaan baru, dengan sebelum pandemi. Sebelum pandemi, linen bekas pakai pasien. Saya ulang. Sebelum pandemi, linen bekas pakai pasien baru dianggap infeksius kalau ada becak darah. Kalau ada becak cairan tubuh pasien. Tidak ada darah, tidak ada cairan tubuh pasien, bukan linen infeksius. Hanya disebut linen kotor. Tapi di masa pandemi, semua linen bekas pakai pasien COVID dianggap infeksius. walau tidak ada darah, walau tidak ada cairan tubuh pasien, tetap dianggap infeksius. Inilah kebiasaan baru yang kita harus adaptasi selama masa pandemi. Yang keenam, perlindungan kesehatan karyawan. Ini perlu diperhatikan yang saya garis merahin. Yang pakai huruf merah. Di sini saya katakan, petugas kesehatan harus mampu melakukan praktek-praktek PPI dengan baik dan benar. Apa itu praktek PPI? Salah satu contoh adalah hand hygiene. Jadi kau hand hygiene harus benar dan baik. Dan taat kau lakukan. Apalagi contoh praktek PPI? Memakai masker. Kenapa? Memakai masker, tujuannya, gunanya hanya satu. Saya ulang. Masker gunanya hanya satu. Apa itu? Menutup hidung dan mulutmu. Jadi, kalau saya pakai masker begini, ini kan saya pakai masker. Tapi, tidak ada gunanya. Kenapa? Tidak menutup hidung dan mulut. Apalagi kalau saya pakai masker begini. Saya pakai masker ini. Siapa yang bilang saya tidak pakai masker? Saya pakai masker. Tapi, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena tidak menutup hidung dan tidak menutup mulut. Ini kerangka berpikir tentang bagaimana perlindungan praktek-praktek PPI yang dilakukan dengan baik dan benar. Ini artinya, kalau kita tidak lakukan dengan baik dan benar, ingatlah, risiko tertular pasien dari pasien COVID atau pasien infeksi lainnya. Supaya kita bisa melakukan praktek PPI dengan benar, apa itu? Pelatihan. Seperti yang mau kita kerjakan selama tiga hari ini. Hari ini dan besok dan serta sampai hari Selasa. Tumulus penempatan pasien. Nah, nanti kita akan diskusi panjang lebar di materi saya yang ketiga nanti tentang triase. Nanti kita diskusi tentang triase dan tentu ada sedikit kita singgung nanti tentang kamar isolasi. Nah, berikut mohon slide. Penyuntikan yang aman. Tolong kamu perhatikan sekarang. Nonton TV. Di TV sering kita lihat bagaimana rumah sakit tertentu yang cukup terkenal. Di Jakarta pula lagi. Yaitu, melakukan rapid test drive-thru. Drive-thru. Jadi datang satu pasien, di mobil duduk, diambil darahnya oleh perawat atau petugas untuk dilakukan rapid test, berangkat mobilnya. Datang mobil berikutnya, pasien yang lain lagi, diambil darahnya, berangkat. Kemudian datang pasien lagi, diambil darahnya. Coba perhatikan, petugasnya tidak ganti sarung tangan. Itu tinjakan kriminal. Kenapa? Itu tidak mengakukan kaedah-kaedah penyuntikan yang aman. Di mana bahayanya? Satu pasien menderita HIV, maka ada risiko pasien berikutnya ditularkan oleh petugas tadi, HIV kepada pasien berikutnya. Kalau dia tidak, ganti sarung tangan. Ini tinjakan kriminal. Ini salah satu contoh penyuntikan yang aman. Jadi kita juga harus hati-hati tentang praktek PPI. Bagaimana yang benar. Kalau etika batuk, ini juga semua pas itu. Ingat, etika batuk bukan untuk dokter. Etika batuk bukan untuk perawat. Bukan untuk hacker worker. Etika batuk untuk semua makhluk yang bisa batuk. Maksud saya manusia, bukan makhluk ya. Batuk. Anjing sama kucing juga bisa batuk. Tapi, yang namanya etika batuk untuk manusia yang masih bisa batuk, masih bisa bersin. Nah, kerangka berpikir dari etika batuk adalah saat kau batuk atau bersin. Tutup hidung dan mulutmu. Itu prinsip dasarnya. Nah, sering saya kalau lagi pelatihan begini, saya suruh praktekkan. Ayo, bisa praktek tentang etika batuk? Bisa. Semua ngatakan bisa. Kalau saya sebutkan satu, dua, tiga, bisa batuk serentak? Bisa. Oke, saya bilang. Satu, dua, tiga, semua batuk. dan lucunya, seratus persen petugas atau perawat tadi batuk dengan cara begini. Dia lupa. Dia sudah pakai masker. Masker ini mencegah, menutup hidung dan mulutnya. Jadi, untuk apa dia pakai begini-begini lagi? Inilah serangka berpikir yang perlu kita luluskan. Jadi, kalau kita sudah pakai masker, batuk aja. Gitu. Orang, kamu kan dihambat dropletmu oleh masker ini. Dan sudah sesuai dengan etika batuk. Tutup hidung dan mulutmu saat kau batuk atau yang namanya bersih. Nah, tidak akan fungsi lumbar. Ini sebelum pandemi dan sejujurnya pandemi tetap kita pakai masker waktu kita menusuk lumbar fungsi. Supaya droplet kita tidak masuk ke tempat tusukan sehingga bisa menyebabkan encephalitis atau meningitis. Bapak? Slide? Nah, berikutnya lagi adalah tentang standar tambahan. Kuas padan tambahan. Atau kita kenal dengan kuas padan berdasarkan transmisi. Tadi sudah saya sebutkan transmisi itu ada tiga. Kontak atau bersentuhan, droplet atau percikat dan airborne. Nah, kadang-kadang banyak yang bertanya ke perawat atau ke dokter baik itu satpam, cleaning service, dok, suster, apa sih itu droplet? Tidak usah pusing-pusing kita cari teori yang mulut-mulut mengenai droplet. Cukup kita belajar dari sirimulat. Apa yang dikatakan sirimulat tentang droplet? Grimis. Jadi kalau kita bicara dengan orang, ludah kita muncrat-muncrat itu grimis, itu namanya droplet. Jadi semua pasti tahu. Tuman perlu penjelasan tentang airborne, seperti tadi saya katakan aerosol. Bedanya hanya dalam ukuran partikel yang disemburkan. Partikel yang disemburkan kecil dari 3 mikron disebut aerosol. Partikel yang disemburkan lebih besar dari 3 mikron disebut droplet. Nah, kalau kontak sentuh. Bersentuhan langsung atau bersentuhan tidak langsung. Kalau langsung dengan pasien langsung, kalau tidak langsung melalui alat atau melalui lingkungan. Nah, untuk kontak cukup 3 saja yang kita butuhkan APD. Yaitu apa yang menyentuh pasien. Apa yang menyentuh lingkungan. Itu yang kita lindungi. Kalau kita melalui pasien, ini masa pandemi ya, beda dengan sebelum pandemi. Selama pandemi, kau harus lindungi tanganmu. Tadi sudah saya sebutkan. Untuk tensimeter saja, selama sebelum pandemi tak ada yang dibolehkan pakai sarung tangan untuk tensi pasien. Tapi selama pandemi, wajib pakai sarung tangan. Kenapa? Kau hindarkan yang namanya kau lakukanlah precaution kontak. Atau kontak precaution dengan apa? Sarung tangan. Karena tanganmu yang pasti menyentuh pasien. Tanganmu yang pasti menyentuh lingkungan. Tanganmu yang pasti menyentuh alat-alat yang kau gunakan untuk pasien. Nah, selain itu, apalagi yang mungkin bersentuhan dengan yang saya singgung-singgung dari tadi, yang namanya virus Wuhan atau yang saya sebut ranjau tadi. Itu kau tetap harus lindungi. Apa yang mungkin menyentuh lingkungannya? Mungkin sikubu, mungkin bubukmu, mungkin badanmu, mungkin perutmu, mungkin pahamu. Lindungi. Dengan apa? WHO menyarankan lindungi dengan jubah atau gaun dengan panjang. Apalagi yang mungkin menyentuh tentang lingkungan pasien, kakimu. Kakimu pasti menyentuh lantai. Lantai tadi saya sudah singgungan termasuk lingkungan. Lingkungan sudah ditebaran jauh oleh pasien. Sehingga kau harus pakai sepatu. Bukan bot kalau menurut WHO. Cukup sepatu tertutup. Jadi jangan nyeker, jangan pakai sedal jepit. Itulah untuk kontak pre-caution. Tiga saja. Boleh kau tambah apron kalau mungkin banyak cairan. Sehingga apron harus bisa menambah gedap air. Berikutnya transmisi droplet. Kalau transmisi droplet berbeda sedikit. Kenapa? Droplet itu muncrat. Dari jauh kurang dari satu meter kita bisa kena muncrat. Kena gerimis. Maka ada risiko kemuka. Ya tak? Jadi kalau kemuka kita pakelah yang namanya pelindung mata. Pelindung mata itu bisa facial bisa google. Tapi jangan dua-dua. Jangan kau sudah pakai google pakai facial lagi. Lebay. Belum? Jadi pelindung mata. Apa lagi yang mungkin kena percikat? Hidung dan mulutmu pakai masker. Itu yang saya sebut tadi. Pakai masker. Ini pintu masuk. Hidung, mulut, pintu masuk. lindungi. Pakai masker. Masker yang kita butuhkan untuk droplet. Cukup masker medik. Tak perlu N95. Terus mana lagi yang mungkin kena cipratan? Tanganmu pasti bisa kecipratan dari pasien waktu kau melayani pasien. Pakai sarung tangan. Apa lagi yang mungkin kecipratan? Bajumu, badanmu, perutmu, sikumu, lenganmu, semua. lindungi dengan gaun dengan panjang. Atau kalau tersedia di rumah sakitmu, hasmat, ya pakai hasmat. Karena itu melindungi seluruh badan dan tubuhmu. Nah, apalagi mungkin saja kakimu, kecipratan, droplet dari pasien. Buk gitu, kena kekapi. Gunakan sepatu. Jadi ini yang diperlukan. Nah, soal topi, itu tidak dianjurkan atau tidak dikomendasikan oleh WHO. Tapi di negeri kita masih pakai topi semua orang melayani pasien COVID. Mungkin nalarnya masih ada. Kenapa nalarnya masih ada? Waktu dia nunduk, dengar-dengar ronji parunya, bisa saja pasien bersin muncet sesini. Yang namanya dropletnya. Jadi dia pakai topi. Di luar negeri ya, WHO mungkin tidak menyarankan topi. Karena apa? Karena orang luar negeri punya kebiasaan. Setelah selesai melayani pasien, dia mandi bersih dan keramas. Sehingga droplet biarpun kena kemarinnya, dia keramas selesai permasalahan. Jadi tidak dianjurkan pakai topi. Cuman di negeri kita masih menggunakan topi waktu melayani pasien COVID. Tak apa-apa. Boleh-boleh saja. Tadi sudah saya sebutkan tiga hal ini tidak direkomendasikan WHO. Topi, hasmat, dan sepatu bone. Tidak diwajibkan maksudnya. Tidak direkomendasikan. Jadi boleh saja kau tidak usah pakai topi. Tidak masalah. Asal kau habis selesai, mandi, dan keramas. Tidak perlu kau cover all. Kenapa? Cukup dengan panjang. Gaun dengan panjang. Tak perlu pakai sepatu bone. Cukup pakai sepatu yang tertutup, bukan terbuka. Ini kira-kira untuk droplet. Slide berikutnya. Bagaimana dengan transmisi yang saya sebutkan tadi batasan. Tiga mikron. Ini perlu saya tegaskan lagi. 2007, WHO masih memberi batasan. Saya ulang. 2007, WHO masih memberikan batasan untuk droplet dan airborne. Di angka lima mikron. Bukan tiga mikron. Jadi lima mikron ke atas itu adalah droplet. Lima mikron ke bawah itu adalah aerosol atau airborne. Tapi 2020 gara-gara pandemi si Wuhan ini dirubah oleh WHO. Jadi ukurannya batasannya tiga mikron. Tiga mikron ke atas disebut droplet. Tiga mikron ke bawah disebut aerosol. Tadi saya sudah kasih contoh ukuran virus Wuhan itu antara 0,15 sampai 0,20 mikron. Kalau dijadikan nanometer mata kira-kira 150 sampai 250 nanometer. Itu perkaliannya bagi seribu kalau untuk jadi nanometer menjadi mikro meter. Nanometer menjadi mikro jadikan dibagikan seribu. Itu kira-kira. Ini maksudnya. Dan dari besarnya ukuran partikel inilah baru terlihat kapan dia jatuh ke permukaan. Makin kecil ukuran makin lama itu partikel gentayangan ikut aliran udara. Makin besar ukuran partikel makin cepat dia jatuh ke permukaan. Itu yang disebut droplet. Di sini kita lihat mengenai airborne. Airborne itu tadi sudah saya singgung ukurannya tiga mikron ke bawah. Kalau tiga mikron ke bawah baru disebut aerosol. Nah tadi saya katakan COVID-19 menular atau bertransmisi dengan dua hal. Kontak transmission dan droplet transmission. Nah berubah dia menjadi airborne transmission kalau kita lakukan tindakan pemicu aerosol yang disebut aerosol generating procedure kepada pasien COVID. Apa tindakannya? BHO memberikan lapan tindakan yang pemicu aerosol. Seperti yang tergambar di materi saya ini. Nanti kita bisa lihat. Salah satu contoh yang paling sering dilakukan itu yaitu tentang yang disebut intubasi oleh dokter waktu mau melakukan nafas buatan pakai intubasi. Di sini bisa terjadi aerosol. Artinya partikel yang disemprotkan partikel yang keluar dari jalan nafasnya pasien itu ukurannya 3 mikron kebawah. Makanya disebut aerosol. Dan dia gentayangan di udara ikut aliran udara dan sudah terbukti sekitar bulan Mei atau April kemarin. Lamanya gentayangan si virus Wuhan ini di udara kalau dia pakai aerosol adalah bisa sampai 8 jam gentayangan. Hati-hati waktu kita melakukan gelapan tindakan pemicu aerosol ini. khusus di FKTP. FKTP pasti memiliki poligigi. Di poligigi ada 5 tindakan yang dianggap pemicu aerosol. Di sini terlihat. Ultrasonic scaler, high speed dental handpiece, air water sharing, air polishing, and air abrasion. Ini adalah tindakan-tindakan di poligigi yang bisa memicu aerosol. Nah, bagaimana adaptasi kita untuk tindakan ini? Tidak ada jalan lain. Tindakan pemicu aerosol harus dilakukan di suatu tempat atau ruangan yang benar-benar memenuhi syarat untuk tindakan aerosol. Nah, syarat-syaratnya yang ideal harus bertekanan negatif. Itu mengaku itu harus bertekanan negatif. Dasar pikirannya adalah aerosol yang terjadi waktu kita melakukan tindakan ini terjadi aerosol jangan aerosol ini waktu pintu dibuka mengalir ke koridor. Kalau aerosol ini mengalir ke koridor tempat pekerja ke selasar maka satu rumah sakit satu FKTP itu bisa tertular dengan penyakit ini. Jadi harus hati-hati. Itu syarat yang ideal tekanan negatif. Nah, kadang-kadang masa di FKTP kita mau siap-siapkan kamar bertekanan negatif sulit. Tak ada jalan lain kita lakukan rekayasa engineering. Apa rekayasa engineering? Satu, kamar itu harus tertutup selama melakukan tindakan pemicu aerosol tertutup rapat kedap udara. Jangan ada celah-celah untuk mengalir rinyak udara. Yang kedua, kamar tadi harus mempunyai pergantian udara atau ventilasi sebesar minimal 12 ACH. Artinya apa? Setiap jam 12 kali udara dari kamar ini disedot ke dunia luar. Artinya berganti. 8 jam per hour. Kalau 12 artinya apa? Setiap 5 menit udara baru masuk ke kamar itu. Setiap 5 menit udara baru yang masuk ke kamar itu. Itulah yang disebut 12 ACH. Apalagi yang harus kita rekayasa engineering kalau kita tidak memiliki kamar tekanan negatif. Yaitu kita siapkan filter HEPA portable. Itu yang saya sebutkan tadi biaya yang cukup mahal tapi harus kita siapkan rekayasanya. Jadi ada tiga tadi kamarnya harus tertutup harus mempunyai ACM perhawal 12 dan yang ketiga tambahkan filter HEPA yang portable. Ini yang baru bisa dilakukan tindakan pembicaraan. Kalau tidak bisa dilakukan rekayasa teknologi tidak ada ruangan bertekanan negatif di tempat kita kerja. Jangan sekali-kali melakukan lima tindakan ini dan jangan sekali-kali melakukan tindakan pemicu aerosol. Berbahaya buat petugas serumah sakit itu bisa tertular oleh aerosol yang terjadi. Jadi saya katakan aerosol itu bisa gentayangan sampai 8 jam di udara ikut aliran udara jadi harus rekayasa supaya dia jangan gentayangan terus di kamar tempat kita bekerja. Itu maksud kita lihat di sini bahwa bahwa untuk merawat pasien mungkin di FKTP ada tempat perawatan tapi mungkin juga tidak. Tapi kita tidak tahu karena ini angka yang tertular atau angka yang berpenyakit COVID itu makin meningkat-meningkat. Dua hari apa tiga hari yang lalu saya lupa itu menembus angka 7 ribu. Pecah rekor dalam satu hari 7 ribu lebih yang terkena pasien baru. Termasuk mungkin saya di situ. Pertukaran udara itu harus minimal 12 ACH. pintu harus tertutup dan ini yang sering kadang-kadang dilupakan. Tapi kadang-kadang selalu diingat yaitu petugas menggunakan respirator N95. Kenapa? Gimana bedanya dengan masker medik? Masker medik hanya mampu menyaring droplet atau 3 mikron ke atas. 3 mikron ke bawah 12 masuk masker medik. tapi kalau respirator N95 mampu menyaring standar WHO 2020 mampu menyaring sampai 0,075 mikron. Mampu dia. Tadi sudah saya sebutkan bahwa ukuran virus Wuhan itu 0,15. Jadi kalau WHO menstandarkan respirator mampu menyaring sampai 0,075 mikron atau kalau diganti menjadi ukuran nano maka dia artinya 75 nanometer. Ukuran virus Wuhan 150 sampai 250 nanometer. Jadi pasti dia mampu menyaring. Itulah standar N95. Tapi saya pernah membaca di brosur-brosur tentang N95 yang ada masuk ke negeri kita. Tidak satu pun mencantumkan syarat ini. Saya tidak tahu bagaimana kisahnya N95 kita mampukah menyaring 0,075 mikron atau tidak. Saya tidak tahu. Karena tidak ada tercantum di brosurnya atau di kotak tempat N95. Tapi kalau WHO standar-standarnya mampu menyaring partikel sampai ukuran 0,75. Ya. Ya. Selain. Nah. Kalau misalnya kita sudah mengerti semua yang tadi mencegah penyebaran mencegah penularan COVID. Badan kesehatan dan keselamatan kerja Amerika menyatakan apa cara yang terbaik. Cara terbaik adalah untuk mengontrol hazard dalam hal ini musibah ini COVID maka kita keluarkan dia dari tempat kita kerja. Remove it from workplace. Jadi dimana kau kerja keluarkan dia. Itu kalau kita mampu. Tentu tadi saya kasih contoh dengan engineering control. slide? Ya. Nah. Strategi yang keempat dan kelima dimodifikasi. Oleh oleh WHO tadi yang kita lihat ada lima strategi. Yang keempat kelimanya dimodifikasi oleh CDC menjadi langkah ini. Engineering control, administrasi control, safe work practices dan APD. Ampat inilah yang disebut workplace control. Pengendalian tempat kerja. Kita kendalikan tempat kerja dengan ampak ini menurut CDC. Engineering control, administrasi control, safe work practices. Jadi praktek-praktek kita bekerja harus benar-benar safe. Safe-nya bagaimana? Kalau kita mau praktek benar-benar lingkungan itu tidak ada partikel yang bisa mencemari kita. Lingkungan itu tidak ada yang menyebabkan semua permukaan mengandung mikroba atau virus. Itu yang disebut workplace control. Pengendalian sempat kita bekerja. Tentu saja ada juga APD dilengkapi. On slide? Ya. Ya. Itu engineering control contohnya tadi sudah saya kasih singgung. Yaitu filter HEPA, ventilasi dan barrier fisik. Barrier fisik itu adalah pelindung. Kalau misalnya di administratif tempat pendaftaran ada itu yang barrier fisik. Cermi atau kaca atau yang transparan. Plastik transparan. Itu barrier fisik namanya. Supaya droplet pasien tidak kena ke kita. Langsung ada barrier-nya. Kemudian tadi saya singgung-singgung juga engineering control. bertanggung negatif tidak mampu lakukan rekayasa yang saya sebut tadi. Pergantian udara dan selain pergantian udara kita tambahkan HEPA filter. Kalau administrasi kontrol prosedur kerja. Semua prosedur kerja berubah sebelum pandemi dan setelah pandemi. itu maksudnya prosedur kerja juga harus dibuat sedemikian rubah. Diganti adaptasi untuk kebiasaan baru. Mohon selain? Nah, yang berikutnya adalah yang saya sebut tadi safe work practices. Nah, safe work practices itu praktek-praktek kita yang safe selama melayani pasien. Tentu apa caranya? Durasi lamanya kontak dengan pasien kita kurangi. Jangan lagi sering-sering. Misalnya sebagai contoh perawat memberikan obat perawat menyuntik perawat mengkurtensi perawat mengkursu. Ini disatukanlah kegiatan ini empat-empatnya supaya durasi kita kontak lebih-lebih singkat. Frekuensi kita kontak jadi lebih berkurang. Intensitas pajanan tentu saja jadi berkurang. Ini yang disebut safe work practices. Dan yang keempat itu yang disebut tadi alat pelindung diri. Alat pelindung dalam hirarki itu yang paling rendah. Walaupun dan paling mahal setiap hari setiap hari bertambah terus bertambah terus biayanya. Oke. Nah mungkin saya ya ya mohon saya ya ya itu yang bisa saya berikan pada awal tentang konsep PPI ini. Nah nanti akan kita lanjutkan dengan konsep PPI berikutnya yang seri kedua tentang bagaimana lanjutannya. Ya mungkin itu. Kalau misalnya ada yang mau bertanya mungkin silahkan kita jawab diskusi mungkin diberikan waktu. saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya Ibu Baik terima kasih dok. Kami persilahkan kepada teman-teman kalau ada yang ingin bertanya ke dokter Manola ada yang Ya silahkan kalau ada angkat tangan silahkan bertanya langsung atau ada yang mau bertanya ya ada Ya silahkan ada dokter Irma silahkan di ya boleh langsung Ya Ya siang Selamat siang dok Ya selamat siang dokter dengan dokter Irma saya ingin menanyakan satu hal saja terkait additional precaution yang tadi sempat disampaikan dokter tentang yang berdasarkan tanah kontak dimana kita memisahkan pasien nah metode yang kita pakai untuk kan bisa sendiri-sendiri bisa digabung yang penyakit yang sama untuk covid sendiri bagaimana dok apakah yang sesama covid itu bisa digabung dok takutnya yang satu sudah sembuh duluan gitu dok nanti akan bisa nah saatnya seperti apa untuk bisa sistem kohot seperti itu mungkin itu saja dok terima kasih ya terima kasih ya untuk merawat pasien covid itu emang benar-benar mustahil kita lakukan kubikal kubikal itu artinya satu pasien satu kamar mustahil ya kecuali mungkin kamar isolasi ya dimana dia memerlukan suatu tindakan pemicu aerosol ya nah tapi kalau yang tidak itu harus kita lakukan sistem kohorting apa yang masuk kohorting kohorting itu artinya yang benar-benar confirm covid itu di satu kamarkan no problem tapi ada syaratnya jangan misalnya sudah confirm covid tapi dia mempunyai juga misalnya mengandung mikroba yang resisten contoh MRSE jangan kita satukan karena ada penyakit tambahannya dia nah kalau ada penyakit infeksi tambahannya dia jangan sampai penyakit infeksi tambahan yang selain covid ini bisa menular ke temannya jadi kalau memang kompen covid sudah tidak ada penyakit infeksi yang lain ya contoh contohnya tadi saya katakan MRSE karena MRSE itu bisa berpindah antara satu pasien ke pasien berikutnya kalau dia kita satukan dalam satu kohort jadi intinya tadi beritanya kalau misalnya sudah sembuh ada kriteria tertentu untuk pasien covid boleh keluar nah kalau misalnya dia saya misalnya covid baru sembuh pasti kalau saya tertular itu masih punya kekebalan alami di badan saya sehingga risiko tertular untuk berikutnya tentu lebih kecil jadi tidak apa-apa yang penting kriteria keluar sudah harus ditetapkan oleh rumah sakit atau FKTP syaratnya apa bisa pulang dan tentu saya katakan tadi kohorting itu sudah diwajibkan jangan sampai pasien kita tidak rawat tapi ingat sekali lagi kohorting artinya sejenis jenis infeksinya jadi bukan semua infeksi disatukan ruangan no jenis infeksinya sama artinya itu yang dimaksudkan kohorting jadi kalau dia konflik sudah jangan ada tambahan infeksinya dia lagi yang lain kalau ada tambahan infeksi yang lain hati-hati dia bisa menularkan ke pasien covid yang lain itu maksudnya terima kasih selamat sore dok iya selamat sore saya trianto dok tadi dokter banyak menyingkung tentang tekanan negatif ventilasi tapi di FKTP ini rada-rada susah ini dok kira-kira bagaimana ada tadi banyak kiat-kiat yang bisa dilaksanakan kira-kira kiat-kiat apa yang kami bisa lakukan di FKTP dok terima kasih ya tadi sudah saya singgung tadi mengenai rekayasa teknologi bila kita tidak mampu menyiapkan tekanan negatif ya rekayasa teknologi yang saya sebutkan tadi ruangannya harus tertutup yaitu tujuannya kan satu jangan udara aerosol partikel aerosol yang ada di kamar ini karena kita lakukan tindakan pemicu aerosol waktu pintu terbuka mengalir ke koridor mengalir ke ruangan lain mengalir ke selasar bisa berbahaya buat petugas lainnya satu FKTP ini jadi itu prinsip pertama prinsip yang kedua harus kita lakukan pergantian udara ventilasi pergantian udara di kamar ini minimal 12 ACH artinya apa 12 kali udara kamar ini disedot ke dunia luar dalam 1 jam 12 kali atau kalau kita bagi ke dalam menit setiap 5 menit udara kamar ini disedot ke dunia luar menggunakan exhaust yang ketiga rekayasa teknologinya adalah tambahkan filter HEPA portable jadi apa tadi peran dari ACH dan apa peran portable HEPA portable HEPA berperan menangkap aerosol yang ada di udara kamar tersebut ditangkap samanya dijeratnya di filter berkuranglah partikel aerosol bagaimana dengan ventilasi 12 ACH disedot udara yang ada di kamar itu dengan sendirinya partikel aerosol ikut tersedot sehingga udara baru yang masuk ke kamar tidak mengandung aerosol itu yang disebut dilusi diencerka partikelnya inilah rekayasa teknologi bisa dilakukan di FKTP tanpa biaya yang cukup mulu cuman yang mahal mungkin filter HEPA yang saya sebutkan tadi portable jadi selama lakukan kita pasak biar disedotnya disedotnya partikel-partikel yang ada ditangkapnya di filter tapi kalau ventilasi yang 12 ACH disedot udara yang ada di kamar dengan berikut partikel-partikel aerosol ke dunia luar Tuhan bekerja dengan mengencerkan di dunia luar sana dan di sepanjang tahun di negeri kita ada sinari UV pemberian Tuhan tapi di Eropa 6 bulan tak ada sinari UV 6 bulan baru ada sinari UV jadi negara kita kita buang saja ke dunia luar sana Tuhan yang bekerja mengencerkan dan dengan sinari UV pemberian Tuhan itu rekayasa pasti bisa di FKTP kecuali kalau kita mampu menyiapkan tekanan negatif tapi kalau gak mampu itulah rekayasa yang saya sebut prinsipnya adalah jangan aerosol yang ada di ruangan tempat kita lakukan pemicu aerosol mengalir ke selasar mengalir ke ruang lain mengalir ke koridor sehingga bisa mencemari seluruh koridor seluruh FKTP bisa tercemar jadi kita harus keluarkan dengan ilusi yang saya sebutkan tadi terima kasih itu pertanyaannya bagus sekali siapkan kalau masih ada Pak moderator terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Sulianti saya dari Laboratorium Kesehatan Daerah tadi dokter menjelaskan tentang perlindungan karyawan dengan adanya pemeriksaan berkala dan juga adanya imunisasi khususnya kami di laboratorium itu laboratorium kesehatan di provinsi kami melakukan pemeriksaan swab dan juga pemeriksaan rapid test nah untuk pemeriksaan berkala yang secara rutin kira-kira batasan waktunya dan imunisasinya itu seperti apa dok? terima kasih kalau untuk COVID imunisasinya masih dalam rancangan jadi belum ada yang tadi dimaksudkan itu nanti akan ada materi saya yang kelima nanti tentang Hacker Worker Safety itu adalah imunisasi yang lain WHO merekomendasikan minimal imunisasi HEP-B kepada seluruh karyawan di FKTP atau seluruh karyawan rumah sakit atau seluruh karyawan Hacker Worker itu minimal nah flu vaksinasi flu itu tidak direkomunasi mutlak karena flu itu selalu bermutasi bermutasi dari mulai sejak flu Spanyol awal-awal ke-21 awal-awal ke-20 itu selalu bermutasi sampai detik ini bermutasi dia ada menjadi sakop tu atau saya lebih senang membutuhkan si virus Wuhan berubah terus berubah terus jadi kalau dia berubah maka vaksinasi yang lama tidak ada manfaat lagi karena virus yang baru pasti bisa menyerang kita karena tidak ada vaksinasinya yang baru jadi itu yang saya sebutkan tadi nanti ada materi khusus yang kelima tentang HEC-WO-KOSEPT nah tentang COVID ini berapa kali harus dilakukan imunisasi tergantung kemampuan kita atau berapa kali pemeriksaan yang dianjurkan nah kita kan sama-sama tahu pemeriksaan itu ada pemeriksaan antigen pemeriksaan antibody dan tentu pemeriksaan DNA yang paling memutahil yaitu PCR PCR itu sudah pasti COVID-nya yang dilihat tapi kalau yang lain masih belum mungkin virus flu yang lain juga bisa positif walaupun yang paling lebih akurat adalah pemeriksaan antigen dibandingkan antibody tentang kapan saatnya dilakukan screening itu tergantung kemampuan rumah sakit masing-masing ada yang bikin dua minggu sekali hard control ada yang sekali sebulan tergantung karena semua itu memerlukan biaya kecuali kalau sudah ada gejala nah tentang imunisasi tadi yang saya katakan WHO hanya menyarankan harus seluruh hacker worker kalau flu tidak dianjurkan boleh ada boleh tidak seperti sekarang nanti karena kita pandemi ada nanti disiapkan pemerintah ya kita lakukan vaksinasi untuk flu karena sekarang flu sedang merebak 10 sarcov2 jadi masih ada itu ya kita pakai walaupun nanti mungkin terbukti vaksinasi yang sekarang disiapkan tidak mempan lagi karena apa? karena sarcov2nya sudah berubah misalnya bermutasi tapi itu nanti nanti belakangan diteritukannya yang penting sekarang kalau ada vaksinasinya kita tinggal lakukan semua kita divaksinasi petugas kita supaya kita benar-benar terlindung bukan artinya tidak terinfeksi tapi kalau infeksi pun tidak jadi berat itu mungkin maksudnya nanti ada materi saya yang kelima tentang hack and walkway safety secara keseluruhan bukan hanya covid tapi semua terutama blood bone diseases blood bone diseases yang paling sering menyebabkan kita tertular di tempat pelayanan terima kasih terima kasih dok kami sampaikan masih si ada lagi oh ya silahkan Pak Kapus Kepala Puskesmas silahkan Pak Hendrik oh ya silahkan nah ini berpengalaman di FKTP ya ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Hendrik Usain dari Puskesmas saya tertarik dengan materi tadi tentang rekomendasi WHO tentang jadi penggunaan hasmat jadi memang kalau saya sih sangat setuju karena hasmat ini mungkin menurut saya ya saya pribadi ini menambah media ya terhadap virus ini untuk bisa beresiko untuk menularkan karena kenapa ya saya sudah beberapa kali mencoba menggunakan hasmat ya memang kalau kita pakai hasmat itu ya tingkat kegerahan kita itu tinggi ya sehingga reaksi-reaksi kita untuk ya karena gerah ya kita secara refleks kita akan menyentuh tempat-tempat yang ya tadi saya tempat-tempat masuknya virus ini seperti mata dan lain sebagainya negara tadi jadi kenapa ya ini rekomendasi WHO tapi kita bangsa kita masih tetap menggunakan hasmat ini ya karena dari sisi anggaran juga ya biaya pembelian hasmat mungkin agak lebih tinggi apakah tidak lebih baik ya kita mulai dari sekarang ya sudah mulai ya karena ini adaptasi kebiasaan baru kita juga sudah harus mengikuti apa yang sudah direkomendasikan oleh WHO ya jadi hasmat yang sudah ada mungkin kita habiskan kemudian mungkin stop pembelanjaan hasmat ini karena memang seperti itu karena kenyataannya ya tenaga-tenaga kesehatan banyak yang terinfeksi dan ini mungkin akibat dari penggunaan hasmat ini mungkin demikian dari kami terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya sangat bagus pendapatnya ya dan emang itulah yang kita terjadi di negeri kita ya ngetrend sekali dengan hasmat tapi biar bagaimanapun dokter-dokter yang saya tanyakan itu umumnya merujuk kepada kehimpunan profesinya seperti kehimpunan profesi dokter spesialis paru dia tetap menganjurkan hasmat hasmat tidak peduli dengan rekomendasi WHO padahal CDC selain WHO CDC terakhir awal Oktober atau pertengahan Oktober yang lalu itu menyatakan hasmat hanya dibolehkan digunakan oleh petugas yang melayani pasien COVID di IGD dia catungkan itu jelas-jelas awal Oktober 2020 CDC karena mungkin marahnya semua bertugas menggunakan hasmat hasmat padahal amat sangat menderita sangat menderita menggunakan hasmat istilahnya kalau perawat atau dokter wanita setelah pakai hasmat selama 6 jam berturut-turut waktu melayani pasien satu sip buka baju hasmat itu BH-nya diperas keluar itu air sangkin banyaknya airnya air keringatnya jadi benar menderita nah penderitaan akan menurunkan imunitas bisa jadi dugaan sejawat tadi yang dari puskesmas mungkin ini salah satu faktor penyebab yang kedua yang saya amati lebih sulit melepas APD hasmat dengan benar tanpa self-contamination dibandingkan melepas gaun dengan panjang jadi bisa jadi terjadi apa terjadi self-contamination waktu melepas hasmatnya setelah melayani pasien kena sulit melepas hasmat dengan baik dan benar dibandingkan melepas gaun dengan panjang dengan baik dan benar saya ahli bedah ahli bedah sudah rutin menggunakan gaun dengan panjang setiap melakukan tindakan operasi sudah otomatis kami pasti terampil melepas jauh lebih mudah dibandingkan melepas hasmat hasmat buka resulating saja sudah bisa self-contamination saya katakan tadi alat pelindung diri atau APD itu kadang-kadang dilupakan oleh sejawat dilupakan oleh perawat ini termasuk alat padahal ini alat namanya dan tadi sudah saya singgung APD kita sudah ditebaranjau oleh pasien setelah kita melayani dia sehingga ini udah penuh ranjau virus buhan dan kadang-kadang kita lupa waktu kita melayani pasien kita merasa virus buhannya ada di pasien selesai melayani pasien jauh dari pasien di tempat kita mengganti APD kita lupa virus buhan bukan hanya di pasien saja sudah berpindah ke APD kita sehingga melepaskannya harus benar-benar sesuai kaedah supaya jangan terjadi self-contamination dan yang paling faktor mungkin adalah faktor stres menggunakan APD tadi ya hasmat tadi tapi itulah negeri kita ini ya semua perhimpunan yang ada perhimpunan itu dipimpin oleh senior-senior senior-senior penyakit dalam semua menyarankan pakai hasmat tapi yang saya katakan tadi kalau sudah Direktur Rumah Sakit sudah KTP memutuskan standarnya hasmat itu harus kita taati tapi berjuanglah kita untuk memubah supaya kita beradaptasi dengan kebiasaan baru kita tidak tahu sampai kapan ini COVID tak tahu kita kapan itu berhentinya pandemi apa kita terus-terusan menggunakan itu tak ngerti saya padahal di dunia sana sudah disebutkan rekomendasinya gaun dengan panjang tapi tidak bisa kita bersetegang kenapa mereka berpatokan kepada perhimpunan dokter spesialisnya masing-masing yang umumnya rata-rata menyarankan hasmat tapi kalau nanti sudah berubah semua sudah lebih jernih tidak emisional tidak parno alias paranoin mungkin bisa berubah terima kasih dari atas saran dari Puskesmas ya saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih dokter baik saya kira cukup untuk diskusinya berikutnya barangkali dok dapat dilanjutkan untuk materi berikutnya silahkan di share materi saya tentang konsep yang jilid 2 ya ini ya tolong di share ya bisa di share materinya yang kedua sudah kelihatan dok belum belum muncul ya belum muncul baik sementara disiapkan dok ya ya di yang seri kedua ini banyak saya singgung nanti tentang APD sesuai lah tadi yang yang ditanyakan dari Puskesmas mengenai APD mengenai perubahan perubahan kita bagaimana di rumah sakit dalam hal adaptasi kebiasaan baru ini nanti akan kita singgung di materi saya kedua tentang konsep PPI semasa pandemi ya yang benar-benar harus berubah kita harus berubah ya bagaimana yang dikatakan tadi nanti bahwa N95 atau respirator N95 itu hanya boleh disposable tapi karena pandemi dibolehkan pakai ular seperti itu contohnya ya ya tolong di share materinya sudah kelihatan dok oke sudah ya mohon slide slide ya mohon slide ya sudah terlihat ya mohon slide ya mengenai APD ya ini dia ya jadi kita singgung mengenai APD tadi pertanyaan dari dokter sudah cukup baik ya ingatlah APD adalah salah satu saja dari 10 standar prekausen yang saya sebutkan tadi dari hand hygiene lingkungan alat-alat protokol spouting segala macam tadi satu saja ini dari 10 standar prekausen yang mengenai tentang APD mohon slide nah mengenai APD ini kita harus lihat indikasinya menurut WHO yaitu berdasarkan 4 hal indikasinya yaitu berdasarkan lokasi dimana lokasi kerja kita disitu kita sesuaikan APD yang kedua siapa targetnya apakah petugas apakah pasien itu juga mempengaruhi pemakaian APD dan tentu saja risiko pajanannya apa risikonya satu masing-masing petugas berbeda risikonya masing-masing tempat pelayanan berbeda risikonya dan terakhir dinamika transmisinya dan disitu saya singgung kalau misalnya tanpa pemicu aerosol pasien COVID hanya menular dengan dua cara yaitu kontak dan droplet tapi begitu kita lakukan tindakan pemicu aerosol berubahlah dia dinamikanya tentang transmisi berubah dari droplet menjadi aerosol ini maksudnya indikasi-indikasi ini harus kita pahami sebagai contoh tadi lokasi area dimana area petugas itu namanya zona hijau artinya tidak boleh di zona itu masuk pengunjung tidak boleh di zona tersebut masuk pasien itu harus degas demarkasinya kita atur di FKTP kalau area pasien itu juga kita beda-bedakan kuning adalah tentang triase nanti kita akan diskusi ada materinya tentang triase dan kasus-kasus ringan sampai sedang kalau kasus berat itu juga koranya kita buat kita sebut kasus berat tapi kalau kasus yang kritikal kritis pasiennya sudah pakai respirator itu termasuk zona merah berbeda risiko pajanan kepada petugas berbedalah APD-nya oke slide nah ini ada empat hal maaf slide ada empat hal yang perlu kita perhatikan dalam APD empat hal ini tadi sudah saya singgung bagaimana kita memilih APD dengan baik dua hal yang harus kita perhatikan untuk memilih APD dengan baik hal pertama kita harus kaji setiap risiko kepada kita waktu melayani pasien kaji tadi saya kasih contoh kita melayani pasien COVID ini kita kaji kalau COVID tidak dilakukan tindakan pemicu aerosol apa risiko kita kontak dan droplet nah untuk kontak kita tahu apa APD yang kita butuhkan mencegah kontak untuk droplet kita juga harus tahu apa risiko APD yang dibutuhkan untuk droplet tadi saya sudah singgung droplet bisa kemana-mana bisa ke mata bisa ke hidung bisa ke mulut lindungi itu maksudnya kaji risiko baru kau pilih APD mana iya jadi jangan kita menghafal kalau masuk ke ruang isolasi maka APD kita satu ini dua ini cepat lupa dua hari lagi kalau tidak lupa tapi kalau kita merasakan risiko pajanan dipikirkan sedikit maka kita tahu dan tidak akan lupa apa yang kita pilih tadi saya cakap contoh droplet droplet kemana saja di kepala kita ini bisa kena dropletnya pasien waktu kita melayani pasien mata pakailah pelindung mata pelindung mata tadi kita sama-sama tahu apa pelindung mata google atau face shield tapi jangan dua-dua lebay kalau kita sudah pakai google sudah tidak perlu pakai face shield lagi apalagi berikutnya yang bisa kena droplet gunakan masker medik karena droplet bisa dicegah oleh medik masker medik maksud saya tapi kalau kita lakukan suatu tindakan pemicu aerosol maka dinamika berubah berubahnya menjadi aerosol bedanya aerosol dengan droplet hanya satu soal masker jadi masker itu kita ganti dengan masker apa masker yang mampu menyaring 3 mikron ke bawah adalah respirator N95 sini saja bedanya kemana-mana bisa itu airborne tapi kalau ke sini kenapa berbeda tidak seperti tadi sarung tangan beda kenapa berbeda kalau ke sini ada suatu saat terjadi tekanan negatif waktu kita inspirasi sehingga kalau kita inspirasi aerosol yang getayangan di udara di depan kita misalnya kita gak liat ya dia kena tekanan negatif waktu kita inhalasi bukan inhalasi inspirasi menghirup udara maka dia akan terhirup tapi waktu kita ekspirasi maka dia terhembus kan sebelum saya katakan tadi airborne itu ikut aliran udara sehingga kalau begitu bisa terjadi tekanan negatif bisa kita sedot itu namanya partikel aerosol maka masker kita kita ganti dengan yang lebih halus penyaringannya bisa 3 mikron ke bawah itulah masker yang kita sebut respirator di sini jalan pikirannya di manika transmisi kita harus ganti ini saja yang diganti yang lain sama dengan droplet yang kedua yang harus kita perhatikan adalah bagaimana menggunakan APD dengan baik dan benar dengan baik dan benar ada dua yaitu cara kita memakai dan yang kedua perilaku kita saat memakai APD melayani pasien jadi cara memakai sebelum kita ketemu pasien perilaku saat kita ketemu pasien perilaku sudah jelas dikatakan cara memakai lebih mudah kenapa APD yang mau kita pakai masih bersih tidak ada ranjau si buhan jadi bisa kita pakai tanpa self-contamination tapi waktu kita masuk ke tempat pasien tempat kita melayani maka perilaku kita harus kita jaga apa perilaku yang berbahaya terjadi kalau kita lakukan jangan kau sentuh masker disini sudah tertemar ranjau oleh pasien jadi jangan kau sentuh karena nanti kau bisa tertular apalagi yaitu jangan kau perbaiki perbaiki misalnya kau pakai vesil kau pegang pegang jangan kau sentuh sama sekali APD-mu begitu kau sudah berhadapan dengan masyek itu yang namanya perilaku saat memakai APD apalagi perilaku yang sering kita perhatikan dilanggar atau dilupakan oleh dokter dan perawat dia setelah selesai malain pasien selviria dengan temannya tanpa APD berselfiria dia tidak tahu dan dia mungkin tidak mengerti bahwa APD-nya sudah penuh ranjau buhan dari pasien sehingga teman yang tidak pakai APD bisa tertular oleh badan dia oleh APD-nya dia lupa atau dia tidak ingat bahwa buhannya virus bukan hanya di pasien yang dia tinggalkan tapi virus buhannya sudah menempel di APD-nya itulah yang saya sebut perilaku harus kita jaga apalagi perilaku yang sering kita lihat dia pakai APD lengkap seperti mau keluar angkasa gentayangan dia ke kantin gentayangan dia ke tempat tempat lain berbahaya dia sebagai sumber penular ke orang lain kenapa APD-nya sudah penuh dengan ranjau yang dikembar oleh pasien yang ranjau kita sebut tadi virus buhan yang ketiga tadi cara pakai yang ketiga cara melepas lebih sulit cara melepas APD dibandingkan cara memakai kenapa cara memakai APD masih bagus masih bersih tapi cara melepas ingat APD-mu sudah penuh ranjau virus buhan oleh pasien jadi bisa terjadi risiko self-contamination itu yang saya sebutkan tadi lebih sulit melepas APD khasmat dibandingkan melepas APD gaun dengan panjang mungkin itu yang diduga oleh teman sejauh dari Pesumas tadi bahwa mungkin disini bisa terjadi petugas tertular tentu harus belajar ingat tadi sudah saya sebutkan bahwa keselamatan HK Walker sangat tergantung kepada praktek PPI yang benar praktek PPI cara pakai praktek PPI cara melepas yang benar praktek PPI kalau praktek PPI tidak dilakukan dengan baik dan benar self-contamination itu yang poin nomor tiga ini yang saya sebutkan kuasai cara melepas APD tadi cara memakai saya kasih contoh ya pertanyaan saya selalu kalau ke petugas petugas baik itu perawat maupun dokter bagaimana cara memakai respirator N95 dengan baik dan benar umumnya kurang menguasai ingat kalau N95 kita pakai tidak sesuai dengan kaedah cara pakai yang benar tidak ada gunanya ingat N95 itu harus benar-benar udara yang kita hirup masuk melalui masker udara yang kita tiukkan keluar melalui masker tidak boleh keluarnya melalui celah kulit dan masker melalui celah kulit dan masker dia hanya dari sini keluar dan dari sini masuk itulah baru berperan filter yang ada di masker respirator N95 bisa mampu menyaring sampai 0,075 mikron jadi kalau dia masuk dari celah-celah kulit dan masker tidak ada artinya virus Wuhan tadi bisa masuk melalui sini jadi harus benar-benar menggunakan cara memakai N95 harus benar-benar kenap ini tidak boleh ada celah untuk aliran udara dari celah kulit dan masker dari mulai hidung ngekuk pipi sampai dagu jadi ini benar-benar halus tidak boleh ada udara yang bisa nyelip dari sana semua udara melalui masker ini filter yang ada di masker itulah yang saya sebutkan cara memakai salah tak ada gunanya kayak contoh yang gamblang tadi kan kayak pakai masker begini tapi itu tidak ada gunanya apalagi pakai masker siapa bilang saya tidak pakai masker saya pakai masker tapi tidak ada gunanya karena masker ini harus menutup hidup dan menutup mulut dimikian juga tadi masker N95 atau respirator N95 dia harus menutup hidup dan mulut dan harus kedap udara makanya kalau seorang petugas memakai N95 sampai sepanjang sif dia 4 jam sampai 6 jam tidak ada bekas merah di sini pasti dia menggunakan masker salah harus ada bekas merah di sini erasi dari kulit kita sangking kedap jadi tolong diperhatikan di sini kemungkinan bisa faktor penyebab kita tertulak kita menggunakan N95 kan saya sebutkan tadi kalau melakukan pemicu aerosol artinya apa terjadi airborne dari pasien airborne dari pasien harus kita saring melalui filter yang kita sebut N95 tidak boleh masuk udara dari samping kalau masuk udara dari samping masuk virus Wuhan tadi ke paru-paru ke saluran nafas kita kita potensial tertulak nah karya melepas tadi saya sangat singgung semua APD kita sudah penuh dengan ranjau jadi hati-hati terjadi self-contamination ini 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 harus ini harus dilatih benar-benar saya warna nanti bersama perawat berikutnya besok yang akan datang memberikan materi pelajari dengan baik bagaimana menggunakan N95 pelajari dengan baik bagaimana melepas dengan benar supaya tidak terjadi self-contamination ini faktor penentu ini faktor yang mungkin bisa menyebabkan kita tertular oleh COVID bukan dari pasien tapi dari APD yang sudah tercebar ranjau si Wuhan ini dari pasien kita sudah jauh dari pasien tapi masih bisa kita tertular dari pasien itu karena pasien itu sudah mengirim ranjaunya ke APD kita tentu setelah kita lepas APD ini ada faktor demi keamanan demi penghematan ada dua jenis APD ada APD yang dipakai ulang ada APD yang tidak boleh pakai ulang kalau yang dipakai ulang ini akan diproses yang namanya proses dekontaminasi yaitu dicuci dan disinfektan tapi kalau yang tidak boleh pakai ulang ini akan dikirim ke insinerator untuk dimusnahkan jadi harus kita pisah jangan salah taruh rugi rumah sakit rugi negara harusnya dipakai ulang dibakar harusnya tidak boleh pakai ulang dicuci malah berbahaya kita lihat inilah prinsip-prinsip umum penggunakan APD tetap tadi saya katakan lakukan hand hygiene tadi saya singgung hand hygiene adalah salah satu faktor standar precaution tulang punggung keselamatan kita tulang punggung keselamatan pasien jadi harus taat APD yang mau kita pakai harus sesuai ukuran APD-nya sarung tangan saya selalu hafal sarung tangan saya adalah ukuran nomor 7,5 sarung tangan ukuran berapa hafal jangan sampai kau salah terlalu sempit tanganmu jadi isimnya terlalu longgar tanganmu jadi harus yang cocok dan APD kita pakai lengkap baik dan benar lengkap baik dan benar APD-nya barulah kita kontak dengan pasien jadi yang disarankan selama pandemi disarankan oleh WHO semua petugas yang mau masuk ke tempat perawatan pasien COVID setelah pakai APD harus ada temannya mengontrol APD-nya sudah benar apa belum jadi jangan kau kerja sendiri harus dalam bentuk tim jadi dilihat depan belakang dilihat maskernya sudah pas dilihat pelindung matanya sudah pas dilihat sarung tangan sudah pas semua saling membantu jadi saling kontrol melihat kalau di luar negeri disebutkan ada senior yang tidak ikut masuk tapi dia hanya senior melihat APD-nya sudah pas belum dilihat itu APD N95 sudah pas belum dipakai kalau ini tidak pakai dengan pas tak ada gunanya itu N95 risiko kau tertulak ini maksudnya nah tuduhan tentu jangan lupa tadi yang Profesor Spalding yang diringkas oleh dokter Manulang menjadi 9 kalimat saja buku itu ada 100 alaman lebih tolong nanti masukkan disini selama kau menayani pasien baik kau perawat maupun kau dokter supaya kau tahu alat yang mau kau pakai ke pasien bagaimana cara menyiapkannya tadi sudah saya kasih-masing bersih dan kering bersih kering dan DTT bersih kering dan steril beda-beda jenis alatnya Profesor Spalding sampai DTT ini tak ada satupun pakat kesehatan yang bisa membantah teori dia yang saya ringkas menjadi 9 kalimat saja tolong itu diperasikan nanti dari materi saya nah kemudian setelah kita selesai melayani pasien segera lepaskan APD-mu jangan kau pakai kemana-mana gentayangan berbahaya kau menularkan ke teman-mu ya poin nomor 6 kita tidak boleh menggunakan pakai ulang APD yang dirancang disposable contoh sebelum pandemi masker N95 disebutkan disposable artinya setelah kau pakai selesai buah tidak boleh pakai ulang tapi inilah yang namanya adaptasi kebiasaan baru N95 dibolehkan ingat bukan direkomendasikan dibolehkan pakai ulang selama pandemi untuk menghemat cuma nanti akan kita lihat nanti di materi ini ada apa syaratnya N95 boleh dipakai ulang tak boleh sembarangan dan tidak semua N95 boleh nanti kita lihat syaratnya apa ya mohon slide mohon slide nah ini juga setiap misalnya ada APD yang dibolehkan dipakai ulang maka sebelum dipakai ulang harus melalui proses dekontaminasi namanya ya proses dekontaminasi nanti kita jelaskan tadi sudah saya singgung sedikit proses dekontaminasi ada materi khusus nanti dari perawat besok proses dekontaminasi ada dua mencuci dan disinfektan jadi mencuci pakai air dan detergent disinfeksi menggunakan disinfektan jadi dua ini yang disebut proses dekontaminasi cuci dan disebut disinfeksi dua inilah yang disamakan dekontaminasi nah kalau misalnya kita melayani pasien APD kita tampak terpajan misalnya terpercik nampak jelas-jelas terpercik segera kau keluar ganti APD jangan kau pakai terus kalau sudah terpercik apakah terpercik darah apakah terpercik cairan tubuh pasien nampak percikan segera kau keluar ganti APD dan tadi saya sudah singgup begitu kau sudah selesai pakai APD lengkap baik dan benar tiga ini APD baru kau boleh melayani pasien ingatlah jangan kau atur-atur lagi karena kan sudah baik dan lengkap dan benar tak ada lagi pegang-pegang waktu kau menghadapi pasien untuk pemilihan apa itu APD maka harus melindungi kamu sebagai petugas dan juga melindungi pasien tadi saya sudah singgung bagaimana rapid test dari drug dia pakai APD terlindung dia karena sarung tangannya dia pakai tidak kena darah pasien tapi dia tidak ganti-ganti sarung tangannya padahal pasien berganti dia tidak melindungi pasien itu tindakan kriminal saya sebelah sebut poin nomor 10 APD yang kau pakai harus melindungi dirimu dan juga melindungi pasien jangan hanya melindungi diri kita juga harus melindungi pasien mau slide nah kita lihat disini mau slide bagaimana pemakaian masker medik itu ini sudah disebutkan oleh bulan Agustus oleh WHO dia katakan jangan pakai masker untuk empat hal ini apa saja itu orang yang sulit bernafas benderita asma orang yang penurunan kesadaran misalnya stroke jangan pakai masker yang ketiga orang yang tidak mampu melepas masker sendiri dan yang keempat ini sudah diperbaiki oleh WHO Agustus 2020 sebelumnya boleh pakai belita tapi waktu Agustus 22 direvisi anak belita jangan kau berikan masker cukup face shield saja kenapa bisa berbahaya yang kedua bisa efek psikologis kepada pasien kepada anak belita kalau umur 6-12 tahun dibolehkan tapi dibawa pengawasan orang dewasa dan ingat jangan kau merasa sudah pakai masker kau lupa distansi jadi tetap walaupun pakai masker jaga jarak itu yang namanya 3M itu jadi jangan hanya pakai masker ah gue kan udah pakai masker gak perlu jaga jarak no 3M tetap 3M nah ada satu lagi adaptasi kebiasaan baru masker apapun itu baik masker N95 atau masker medik itu direkomendasikan sebelum pandemi kau pakai cukup 4 jam saja kalau lebih dari 4 jam ganti tapi selama pandemi diberikan kesempatan diberikan kelonggaran ya yang namanya extended pemakaian ditambah lama pemakaian dibolehkan selama masa pandemi sampai 6 jam ini dibolehkan bukan direkomendasikan rekomendasi tetap masker medik hanya pakai 4 jam harus ganti oke kita lihat ini mau slide nah bagaimana dengan tadi yang saya sebutkan N95 diciptakan dibentuk di pabrik disposable artinya tidak boleh pakai ulang nah selama masa pandemi itu yang saya adaptasi kebiasaan baru dibolehkan pakai ulang ini dia anam sarat ingat harus ada saratnya anam sarat ini harus terpenuhi baru kau boleh pakai ulang kalau tidak terpenuhi anam sarat ini jangan kau pakai ulang berbahaya berbahaya di mana tidak ada gunanya maskar N95 pertama pakai ulang tidak boleh lebih dari 5 kali maksudnya begini pakai sekarang 1 jam lepas pakai lagi lepas itu kan sudah 2 kali tidak boleh sampai 5 kali jadi yang ke-6 ganti walaupun waktunya belum 6 jam tadi kan saya sudah sebutkan 6 jam harus ganti yang ke-2 lama totalnya total bukan lama pakai turut-turut totalnya lama total pemakaian 8 jam misalnya pakai 1 jam lepas pakai 2 jam lepas sudah 3 jam lapan lagi 2 jam sudah 4 jam pakai lagi totalnya 5 kali tidak boleh lebih tapi jumlah total pemakaian jangan lebih 8 jam walaupun pakai ulang dan yang ketiga ingat waktu kau melepas masker N95 jangan kau sentuh permukaan luar dan permukaan dalam tidak boleh tersentuh kalau misalnya tersentuh hati-hati jangan pakai ulang kenapa? kalau tersentuh sudah terkontaminasi bahayanya dimana? kalau kau sentuh permukaan dalam maka permukaan dalam ini kan tidak punya virus karena virus yang masuk sini tersaring disini tidak punya kau sentuh tanganmu maka sudah terkontaminasi kalau terkontaminasi waktu kau pakai ulang maka kau masukkan lahir melalui pintu masukmu berbahaya itu makanya sebut jangan kau sentuh permukaan luar dan permukaan dalam nah kemudian yang nomor 4 kita harus pelajari kondisi dari N95 yang kita pakai ulang tidak boleh rusak tidak boleh basah tidak boleh kotor tidak boleh tercemar dan ingat poin yang terakhir ini di poin 4 harus lulus fit test jadi kalau kita mau pakai ulang setelah kita pakai 2 jam misalnya kita mau istirahat atau mau pergi kita pakai ulang lagi ini ingat waktu pakai ulang tetap N95 harus lulus fit test itu yang saya sebutkan tadi belajar bagaimana caranya fit test untuk masker N95 fit test itu benar-benar fit seluruh permukaan muka kita ini tak boleh ada udara masuk dari celah kulit dan masker semua udara harus masuk melalui masker bukan celahnya ya kalau kita mau pakai ulang simpanlah di dalam kantong kertas kantong kertas yang disebut breathable bukan kantong kertas yang dibolong-bolongin ada di medsos dikatakan kantong kertas dibolong-bolongin dibolong-bolongin tidak bolong tapi breathable kalau mau tahu kertas breathable contohnya saya tidak boleh sebut sebenarnya yaitu kertas di itu Starbucks kertas tempat kuih itu itu namanya kertas breathable bisa keluar masuk udara bukan seperti plastik kalau plastik tidak breathable itu maksudnya bukan dibolong-bolongin ada yang kasih contoh dibolong-bolongin kantong kertas disitu dimasukkan tidak itu terkontaminasi dan poin nomor 6 ini yang paling penting nomor 6 menyatakan kau harus memiliki alat untuk dekontaminasi alat yang dibolehkan saya ulang alat yang dibolehkan bukan direkomendasikan kalau direkomendasikan belum ada karena belum ada penelitiannya N95 atau tidak tapi dibolehkan tiga saja alat dekontaminasi tiga alat ini adalah H2O2 penguapan dengan H2O2 penguapan dengan H2O2 tidak merusak N95 yang kedua ethylene oxide ethylene oxide ini adalah suatu antiseptik disinfektan disinfektan yang bisa membuat steril ethylene oxide kemudian UV sinar UV jadi kalau kau tidak punya alat khusus tiga ini jangan kau pakai ulang N95 buang saja kalau kau sudah selesai pakai tapi hati-hati kita suatu saat kena kasus nambah suatu saat kita kekurangan N95 seperti di dunia lain tapi saat ini belum kekurangan atau kalau di prosok sekali di daerah prosok sekali mungkin N95 kalau kita pesan sekarang tiga minggu lagi baru datang jadi ada risiko tidak kekurangan tolong diperhatikan saran untuk pakai ulang respirator N95 mau nge-slide ya kita lihat ada satu kebiasaan baru yang khusus di kamar tindakan pemicu aerosol atau di kamar bedah kita lihat mau nge-slide apa itu yaitu kita harus sebelum melakukan tindakan operasi pada pasien COVID kita harus lakukan pelatihan yang disebut insight to simulation insight to simulation contohnya kalau kita dulu sering latihan kebakaran yaitu pelatihan dibunyikan sirene kalau sirene bunyi seperti ini maka semua harus ngumpul menuju titik kumpul seperti itu misalnya itu yang namanya insight to simulation jadi kita harus lakukan simulasi yang insight to sebelum kita melayani pasien COVID untuk tindakan pemicu aerosol atau tindakan operasi tindakan pemicu aerosol yang saya kasih contoh tadi ada di poli bedah poli gigi jadi sebelum kau lakukan 5 tindakan poli gigi tadi lakukan dulu insight to simulation insight to simulation untuk melihat semua kesiapan petugas petugas selalu siap dari mesapan perawat dan semua petugas kesehatan di FKTP harus siap untuk melayani ini yaitu yang saya sebutkan insight to simulation tadi sudah saya singgung tentang tekanan negatif kalau tidak ada rekayasa teknologi tadi sudah saya jelaskan panjang lebar pegantian udara minimal 25 ACH kalau dia dilakukan tindakan pemicu aerosol di kamar bedah American College of Surgeons menyatankan begitu dulu sebelum pandemi cukup 15-20 ACH di kamar bedah tapi American College of Surgeons menganjurkan pada masakan pandemi 25 ACH lebih tinggi lagi ya nah lokasinya kita pilih adalah yang paling dekat ke pintu masuk artinya kalau ini pintu masuk maka dia langsung ke kamar yang paling dekat ini dan selama operasi selama tindakan pemicu aerosol kita jumlah personilnya kita batasi jangan sampai berlebih dalam bentuk tim yaitu jalur jalur pasien ini menuju ke kamar tindakan atau kamar operasi itu harus kita rancang bahwa sangat singkat sesingkat-singkatnya dan selama transfer jalan bebas dari hambatan bebas dari kerumunan ini harus kerjasama makanya perlu simulasi insight kerjasama dengan siapa? dengan sapam supaya sapam membebaskan kerumunan yang ada waktu kita mau transfer ya nah kalau misalnya tindakan pemicu aerosol dalam bentuk intubasi atau pembiusan oleh dokter sebelum operasi maka yang melakukan saat intubasi cukup dokter anestesi dan satu pembantunya semua tim yang lain di luar tidak boleh masuk kamar kamar bedah ini atau kamar tindakan ini karena waktu dia lakukan intubasi terjadilah aerosol nah aerosol ini partikel aerosol ini memerlukan waktu untuk dibersihkan oleh ACH dan memerlukan waktu oleh filter HEPA jadi dua milah nanti yang menghancur setelah waktu tertentu barulah tim boleh masuk dimana sudah dianggap aerosol di kamar itu sudah tereliminasi mohon slide kita lihat berikutnya lagi mohon slide mohon slide mohon slide nah ini sebelumnya sebelum ini sebelum ya yang berikutnya adalah kita tambahkan filter portable HEPA tadi saya singgungkan yang HCH itu mendilusi partikel encerkan partikel dengan disedot ke dunia luar tapi filter HEPA menangkap partikel sehingga dia tangkap di filternya maka aerosol jadi cepat berkurang pintu harus selalu tertutup selama tindakan dan kalau perlu kita gunakan evakuator asap misalnya kalau mau pakai cutter atau mau lakukan scanner tadi itu kan ada percikan asap itu kita pakai smoke evakuator dan kalau tindakan operasi dengan pembiusan tidak ada pindahnya pasien ke RR atau recovery room dia tetap di kamar bedah sampai eksturbasi dia tetap di kamar bedah sampai layak transfer ke bangsal ini yang perlu diingat jangan kau pindahkan ke pasien ini dari oka ke ruang recovery tak ada gunanya berbahaya mencemari satu kompleks dari area bedah operasi itu nah tentu saja di kamar bedah ini harus kita siapkan yang namanya ruang khusus doning dan ruang khusus doving jangan lupa selesai operasi selesai intubasinya diekstubasi pasien selesai ditransfer ke bangsal atau tempat perawatan maka kamar oka ini kamar tindakan ini dilakukan yang namanya dekontaminasi terminalis dekontaminasi terminalis itu bersihkan seluruh permukaan yang ada dari latai meja semua permukaan dilakukan pembersihan yang namanya dekontaminasi cuci dengan deterjen dan air serta berikan disinfektan itu yang namanya dekontaminasi terminal partikel udara yang ada di kamar bedah dilakukan dua cara tadi exhaust disedot di luar supaya lebih encer dan eva filter ditangkap partikel-partikelnya sehingga partikel yang ada di udara menjadi kurang nanti kita lihat berapa menit yang dibutuhkan ini ada konsep-konsep tentang kamar tempat tindakan yang ada di textbook di letatu kita lihat disini tempat tindakan itu prinsipnya adalah udara dari tempat tindakan udara dari tempat operasi udara dari pemicu aerosol ini tidak boleh mengalir ke koridor dia hanya boleh mengalir ke anterum kalau kita punya anterum dan di anterum disedot ke dunia luar nampak disitu panahnya lebih besar sehingga udara dari koridor yang masuk ke anterum bukan anterum keluar ke koridor lihat tanda panahnya jadi koridor aman dari aerosol yang terjadi di kamar operasi ini prinsip pertama yang kedua masih yang kedua masih tampak disini tempat tindakan tadi masih menggunakan memiliki anterum lihat perhatikan aliran udara tidak tidak ada aliran udara dari anterum ke koridor karena kalau ada itu mencemari koridor seluruh tim akan tercemar resiko terinfeksi nah kemudian dari operat anterum masuk udara ke kamar tindakan di kamar tindakan disedot dengan kecepatan 25 ACH tadi ke dunia luar sehingga partikel yang ada terjadi di kamar tindakan menyebabkan semua disedot ke dunia luar dan kalau ada masih tertinggal disfilter oleh filter HEPA slide berikutnya ini yang paling sering kita temukan di negeri kita slide berikutnya ini slide yang ketiga ini bukan sebelum ini sebelum ini ini yang ketiga kita lihat disini tidak punya anterum inilah umumnya kamar tindakan di pelosok atau di tanah di tanah air kita ini yang paling banyak tidak ada anterum tapi tadi prinsipnya tetap sama satu yaitu tidak ada aliran udara dari tempat tindakan Tomicio Aerosone menuju ke koridor semua tujuannya dari koridor udara mengalir masuk ke tempat tindakan jangan terbalik kalau terbalik koridor akan terkontaminasi petugas-petugas bisa terpajam ini yang umumnya bisa kita temukan di rumah sakit rumah sakit atau FKTP yang ada di negeri kita slide berikutnya kita lihat disini yang dianjurkan tadi saya sebutkan sebelum pandemi 15-20 ACH semua kamar tindakan pemicu aerosol tapi sejak pandemi American College of Surgeons menyarankan lebih dari 25 ACH ini dianjurkan kita lihat manfaatnya dimana mohon slide mohon slide kita lihat perhatikan ini ya apa manfaat dari ACH yang tinggi tadi kita lihat poin yang paling bawah baris yang paling bawah kalau ACH nya 20 maka dalam waktu 21 menit yang paling kanan bawah ini dalam waktu 21 menit 99,9% partikel yang ada di udara sudah terkeluarkan sudah ter dirusi jadi hampir 100% makanya disarankan harus kita adakan filter HEPA portable inilah yang menangkap nanti sehingga partikel 100% tidak ada lagi di tempat di luar tindakan ini maksud skema ini yaitu ACH kalau ACH nya 25 ACH yang dianjurkan oleh American College of Surgeons maka 99,9% mungkin bukan 21 menit tetapi mungkin lebih singkat mungkin 18 mungkin 17 menit saja sudah 99,9% bersih nah itulah diperlukan tadi saya katakan filter HEPA supaya menjadi 100% tak ada lagi partikel aerosol di kamar tindakan nah ini saya terakhir ini tentang alur pasien yang mau kita lakukan tindakan pembicu aerosol kalau pasien itu COVID-19 ini nampak nanti kita lihat dan disini dari skema ini kita buatlah SPO nya dan setelah kita buat SPO nya kita lakukan simulasi yang kita sebut tadi Insight to Simulasi setelah simulasi Insight to tadi bagus terceranggara tidak ada celah-celah yang salah bisa 2-3 kali 2-3 kali lakukan simulasi tadi baru tidak ada celah tidak ada kesalahan baru kita siap melayani pasien COVID-19 untuk tindakan pembicu aerosol ini yang bisa saya sampaikan tentang konsep PPI di masa pandemi supaya kita bisa adaptasi kebiasaan baru tetap produktif melayani pasien dengan aman tidak terjadar tercepajan oleh pasien sekian dan terima kasih saya kembalikan ke moderator terima kasih terima kasih dokter teman-teman ada yang ingin ditanyakan terutama terkait penggunaan APD atau bisa share pengalaman di lapangan ya benar sharing aja di daerah bagaimana ya silahkan ya dok di FKTP untuk pengeluaran udara kira-kira kalau pemasangan ex-house fan atau pemakaian kipas angin karena mungkin itu yang paling banyak di FKTP kira-kira seperti apa ketika-ketanya dok kalau ex-house itu ada syarat itu ada nanti di materi saya di ventilasi nanti ya hari materi saya yang ketiga atau keempat saya lupa ada tentang ventilasi materi saya yang keempat nanti ada kalau ex-house itu letaknya harus di bawah berbeda dengan di biskop berbeda dengan di mal berbeda dengan di pasar ex-house itu dipasang di langit-langit tapi kalau di rumah sakit dipasang 15-20 cm dari lantai kenapa? sepanjang ex-house itu adalah menyedot udara dari kamar kita disedot ke dunia luar sehingga udara baru akan masuk itu kan sungai hukum pascal jadi kalau udara dari kamar kita kita sedot maka udara dari tempat lain yang masuk ke sini nah bawah dianggap udara yang paling tercemar adalah di bagian bawah makanya tidak di atas dibikin ex-house kenapa tidak di atas kalau di atas dibikin maka udara dari bawah akan tersedot menuju atas sebelum dia sampai ke ex-house dia mampir di hidung kita dulu berbahaya buat kita jadi di bawah satu saran saran yang kedua ex-house itu harus diagonal diagonal dari sumber udara bersih misal AC di sini misalnya AC di sini maka exhaustnya harus di sini jangan di sini AC malah di sini exhaust jadi udaranya begini saja jadi kalau diagonal ini sumber udara bersih dia harus diagonal ke sana ke bawah di sini ya di sini jadi udara itu bisa berganti itu saran yang kedua saran yang ketiga exhaust tergantung keinginan kita mencapai air chamber power kalau air chamber power nya kita ingin 15 atau ingin 12 kali 12 kali saja karena kamar isolasi 12 kali minimal kalau ingin 12 maka kita harus hitung berapa kekuatan exhaust ini menyedot udara udara volume yang ada di kamar itu bisa kita itu muda-muda panjang kali lebar kali tinggi itu volume maka volume itulah yang disedot oleh exhaust sebanyak 12 kali per jam disedot maka kita hitung kecepatan exhaust dari ini itulah tentang exhaust dia akan bicara panjang lebar pada matematik yang keempat jadi itu syaratnya tadi bukan di atas kipas angin kipas angin hanya satu fungsinya di tempat pelayanan kesehatan apa fungsi kipas angin mengarahkan aliran udara ke tempat yang kita inginkan jadi bukan kipas angin seperti ini udara entah kemana-mana itu yang kita semprotkan apalagi kipas angin yang dari atas gini jadi angin yang kita semprotkan ke bawah naik lagi ke bawah naik lagi tak ada arah kipas angin kita arahkan menuju ke tempat yang kita inginkan ke mana arah yang kita inginkan adalah prinsipnya dari daerah bersih aliran udara menuju relatif kotor jangan dibalik dari area kotor menuju bersih itu arah aliran udara yang kita inginkan dibantu exhaust atau kipas angin jadi kipas angin bukan begini jalannya apalagi dari sini dari atas dia kita tujukan ke arah mana yang kita inginkan aliran udara di kamar ini menuju ke mana itu yang tujuan kipas angin jadi dua hal ini mudah kita lakukan mudah kita atur prinsip yang utama adalah udara dari area bersih mengalir ke area yang relatif kotor begitu contoh tadi kamar pasien itu kita anggap kotor jangan ada udara dari kamar pasien menuju koridor jadi harus kalau pintu kamar pasien dibuka udara koridor yang masuk ke kamar pasien supaya ini dianggap lebih kotor dibandingkan koridor kalau udara dari kamar ini masuk ke koridor hati-hati petugas bisa tertulang kita petugas disana 8 jam 8 jam sehari 8 jam sehari bisa 40 jam seminggu kita hirup udara kotor yang ada di koridor kalau terjadi aliran dari kamar koridor itulah prinsip-prinsip yang harus kita ingat tentang aliran udara terima kasih nanti ada materi saya keempat tentang ventilasi ada tambahan dok silakan sedikit lagi di FKTP atau di puskesmas kan indikator aliran udara dari koridor ke dalam itu yang haruskan kira-kira di FKTP seperti apa kita bisa mengetahui dari udara dari koridor masuk ke dalam atau tidak sebaliknya kasih dok oh ingin tahunya ya bagus kita paling simple lakukan buka pintunya setelah kita buka pintu ambil tisu tisu robek saja sedikit tipis ditaruh jatuhkanlah dari depan pintu di depan pintu yang terbuka tadi lihatlah arah tisu tadi ke arah koridor kah atau ke arah bangsa kalau ke arah koridor ini berbahaya artinya aliran udara dari kamar ke koridor tapi kalau tisu yang jatuh kita jatuhkan tadi menuju ke kamar pasien ini yang benar udara koridor menuju itu itu yang pertama yang kedua dengan asap asap kita buatlah asap montah bakar kertas yang banyak asapnya lihatlah aliran asapnya aliran asap itu menuju koridor kah atau menuju bangsa tempat pasien itu caranya tapi bisa juga dengan alat modern kalau tidak punya alat modern itu untuk melihat arah angin maka kita pakailah seperti tadi yang simpel pisu atau asap terima kasih yang simpel-simpel saja kita lakukan karena di daerah mungkin itu yang perlukan terima kasih oke masih ada lagi dok kemarin waktu kami turun ada tambahan pertanyaan sekarang kalau di ruangan poli itu hanya ada AC tanpa ada exhaust-nya apakah dia tetap menggunakan AC itu atau bagaimana dok ya kalau itu ya tak ada jalan lain exhaust sebelum buka pintu buka jendela bablas angin jadi kenyamanan jadi kurang intinya itu saja harus ada pergantian udara di tempat kita melayani kalau misalnya ruang itu ruang biasa minimal 6 ACH kalau ruangan itu ruangan infeksi minimal 12 ACH itu prinsip umum yang tidak boleh kita langgar jadi kalau belum tercapai itu hati-hati petugas itu risikonya lebih tinggi dari pasien petugas itu 40 jam seminggu menghirup udara yang di kamar di tempat dia bekerja pasien datang paling 10 menit 5 menit sudah pulang jadi yang berbahaya kita jadi benar-benar ini pengalaman pribadi saya mengunjungi FKTP-FKTP yang mengundang saya datang berkunjung ke sana untuk mendiam umumnya ventilasi tidak sesuai standar kenapa? seperti di Jakarta terus terang saja di Jakarta itu puskesmas dulunya bangunan puskesmas dirubah menjadi rumah sakit karena ditingkatkan jadi RSUK rumah sakit umum kecamatan itu FKTP itu itu tidak sesuai ventilasinya kalau tidak sesuai ventilasinya kita rekayasa yang saya sebutkan tadi rekayasa teknologis wajib sudah standar itu tempat umum A6 ACH tempat infeksius 12 ACH pergantian udara berbahaya buat petugas saya sebut-sebut berkali-kali itu petugas 40 jam seminggu menghirup udara yang tidak beres ini dan ingat setiap menit manusia bernafas inspirasi ekspirasi 20 kali 1 menit bisa dibayangkan 40 jam seminggu berapa kali kalau hirup itu udara yang tidak bersih jadi tetap ini harus dilakukan rekayasa dan ini tidak besar-besar amatlah biayanya tidak perlu HEPA filter yang perlu aliran udaranya pergantian udaranya harus kita hitung dengan benar yang tadi 10 ACH ruang biasa 12 ACH ruang infeksius terima kasih terima kasih dok sudah cukup untuk materi ini silahkan Pak Yanto ya dok izin bertanya saya masih belum bisa membedakan kapan orang itu mengeluarkan aerosol misalnya contoh pada saat batuk atau bersin kemudian yang pertama dia batuk hanya menggunakan tisu atau dia hanya menggunakan masker begitu juga bersin menggunakan masker atau tisu atau bahkan hanya pada saat menggunakan lipatan tangan nah pada kita harus mewaspadai kapan harus kita waspadai bahwa itu aerosol karena tadi dia 0,3 mikron dia berbeda dengan droplet terima kasih ya kalau kita lihat tadi di materi saya yang tentang materi saya pertama tentang bagaimana itu tindakan tumicu aerosol sudah ditetapkan ada 8 tindakan tumicu aerosol oleh dokter nomor atau dokter spesialis ada 5 tindakan tumicu aerosol oleh dokter gigi ke 5 itu dan ke ke 8 inilah ke 13 inilah terjadi aerosol di luar itu droplet jadi kalau orang batuk orang nyanyi orang bicara orang nangis itu droplet bukan aerosol tapi kalau dilakukan tindakan itu baru yang disebut aerosol airborne ukuran partikelnya kecil yang dilontarkan itulah yang masih diakui oleh pakar-pakar WHO dan CDC emang ada beberapa pakar mula-mula kira-kira bulan Mei atau bulan Juni tahun ini ada beberapa 140 atau 140 lebih pakar mengenai kesehatan di Eropa dan Amerika bersatu menyatakan COVID menular melalui aerosol COVID menular melalui airborne tapi bukti-bukti yang dicantumkan oleh pakar-pakar ini belum kuat sehingga tetap prinsip evidensinya bahwa COVID-19 mendular dengan kontak dan droplet masih itu yang diakui WHO dan CDC sampai saat ini tapi berubah dinamikanya menjadi aerosol atau airborne bila dilakukan tindakan pemicu aerosol tadi saya sudah gambarkan 8 oleh dokter dan 5 oleh dokter gigi inilah baru terjadilah percikan aerosol yang ukurannya 3 mikron ke bawah tadi terima kasih ini bagus pertanyaan supaya kita makin mengerti dan kita harus tahu APD apa yang kita pilih kalau pemicu aerosol segera ganti dengan NG95 tapi kalau bukan kita hanya fisik di bangsal kita hanya melayani di poliklinik tidak perlu pakai NG95 ingat pandemi panjang masih perjalanannya bisa satu-satu saat NG95 langka habis mampuslah kita ini kenapa ada kemungkinan aerosol kita sudah kehabisan NG95 kita akan tertulang jadi sekali lagi jangan boros-boros menggunakan APD yang tidak rasional jadi jangan pakai NG95 hanya kau dipoli jangan pakai NG95 hanya kau fisik pasien pasien pakai NG95 lebay tapi kalau pasien yang dilakukan tindakan pemicu aerosol wajib NG95 itu yang perlu yang kita sebutkan pemilihan pemakaian APD yang rasional dan itu selalu di update oleh WHO dan CDC kita ikuti saja kenapa ini bahkan pandemi ini baru dikenal baru 10 bulan 11 bulan sejak Desember mungkin hampir 1 tahun ya sejak Desember tadi saya katakan yang pertama kali kasus Wuhan itu Desember itu masih baru dan banyak sekali variasi-variasinya yang terus dipelajari ada sampai OTG orang tanpa sekarang sudah berubah lagi berubah lagi tentang bagaimana diagnosa-diagnosa atau kriteria-kriteria yang disebut COVID yang disebut konferensi sudah berbeda lagi jadi memang itu yang saya sebutkan tapi sampai detik ini dianggap kontak droplet kecuali tindakan pemicu aerosol terima kasih bagus perjalanan ini untuk mengingatkan kita semua terima kasih terima kasih ada satu silakan dokter Irma silakan sekarang yang lagi tren itu adalah hepatitis antigen nah disini kan kita spesimennya adalah swab apusan tenggo apusan nasofai nah apakah kita mengejakan itu butuh BSC dok jadi kayaknya kalau sekarang kayak di bandara itu ada itu apakah memenuhi itu jadi syaratnya seperti apa dok untuk yang melakukan hepatitis antigen karena mungkin ini menjadi sesuatu yang lagi tren saat ini mohon pencerahan terima kasih iya emang ada anggapan setiap kita lakukan suatu manipulasi ketraktus respiratoris itu memicu aerosol atau yang memicu partikel partikel tadi saya kasih contoh saksen-saksen jalan nafas ya jadi kalau itu kan kita picu refleks batuk refleks busim yang hebat sekali dari pasien maka yang dikeluarkan itu ada kemungkinan 3 mikron ke bawah atau yang kita sebut aerosol jadi kalau di luar negeri itu udah jelas itu pakai barier orang melakukan itu barier ini akan mencegah aerosol sehingga dia pakai sarung tangan bisa saja record tapi yang utama maskernya jadi kalau bisa pun terjadi aerosol masker kita sudah bisa mampu menyaring dan yang kedua lakukan di ruang terbuka itu yang saya sebutkan bablas angini ya sebagai contoh nanti akan bateri saya ketiga tentang teriasa disana tentampak bagaimana yang dimaksud dengan aerosol tadi bagaimana yang masuk dengan mencegah bablas angini sehingga tidak artinya bukan tidak ada tapi berkurang dilusi aerosol yang terjadi dengan aliran udara jadi itu yang mungkin dia jadi tetap kita pakailah NC95 waktu melakukan kenapa swab itu saya sudah tiga kali dilakukan swab dua kali negatif baru yang kemarin terakhir sebelum saya mau ke Gerontalo jadi positif itu terasa emang rasa-rasanya terangsang itu jalan nafas ada risiko tapi saya waktu itu tidak bersin tidak batuk sama sekali artinya tidak ada aerosol yang saya lontarkan waktu dilakukan tiga kali dilakukan swab itu tidak ada satu kali pun saya bersin tidak ada satu kali pun saya batuk jadi artinya batuk keras atau bersin keras tadi tidak memicu aerosol waktu yang saya lakukan tapi kita waspada siapa tahu ada yang sensitif pasiennya sensitif terjadilah perangsangan yang hebat sekali refleks batu atau refleks bersin yang hebat waktu dilakukan jadi kita waspada menggunakan N95 supaya kalau terjadi kita bisa tersepari terima kasih bagus pertanyaannya mungkin tadi pertanyaan Pak Surya silakan makasih dok tadi dokter sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip ACH jadi ada yang 25 ACH ada yang 12 ACH dan itu mungkin berlaku di FKTP atau rumah sakit saya ingin bertanya tentang kondisi kami sekarang dok kalau kita berada di ruang hotel tertutup apakah prinsip ACH itu diperlukan dan untuk pertemuan di hotel tertutup misalnya tidak ada aliran udara itu seberapa besar tingkat penularan terima kasih bagus sekali ini pertanyaannya saya selalu menyatakan bahwa kalau masuk di suatu ruangan kita perhatikanlah ada gak ACH di hotel-hotel biasanya ruang pertemuan ada dia ACH tapi itu ACH nya di atas jadi kalau kita seperti kondisi sekarang ini di ruang pertemuan suatu hotel ya sudah perintahkan itu petugas buka pintu jendelanya buka-buka lebar-lebar sehingga bablas angin jadi kalau misalnya pintu kelihan itu ada tiga saya lihat kebuka itu semua AC dari sebelah sini mengembus ke pintu maka terjadilah pergantian udara di tempat kita rapat ini di tempat kita komprensi ini jadi lolong itu yang diperhatikan yang kedua tetap jaga jarak nah kenapa saya katakan bablas angin itu kalau ada kalau ada ya kalau ada aerosol tapi kalau droplet tidak ada hubungannya dengan udara dia droplet itu kayak grimis kata Sri Mula plok plok namplok saya jadi meja namplok di lantai namplok di badan kita itu droplet namanya ya tak ada kaitannya dengan udara ya tapi kalau misalnya tadi saya sebutkan dengan aerosol supaya pergantian udara ada itu bisa saja kan kita tahu negeri kita mendali peringgu dalam hal jumlah pasien TB bisa saja banyak pasien pasien TB yang positif di kamar itu maka airbondnya gentayangan terus kalau tidak ada pergantian aerosol berisiko lah kita tertular TBC bukan covid kalau covid hanya kalau dilakukan pemicu aerosol ya kalau covid tapi di ruang tertutup pada saja sewaktu-waktu orang bersinnya bersinnya kuat sekali dia tidak tahu etika batu maka dia lontarkan aerosol di ruangan itu makanya banyak misikonya kalau kita berkumpul di ruang tertutup di masa pandemi ini kalau jadi sebenarnya buka saja itu pintunya semua AC yang dihidupin maka AC itu akan mendorong udara menuju pintu tadi dan ditambah mungkin ada exhaust di atas di langit-langit itu juga menyedot udara sehingga udara yang masuk yang bersih ya bagus pertanyaannya jadi kita harus waspada tapi waspada dalam hal ini tidak ada covid kalian misalnya semua peserta ada yang covid satu pun itu belum ada aerosol karena tidak dilakukan tindakan pemicu aerosol tapi dia hanya droplet dia menggunakan masker selesai dropletnya kecuali kalau dia tidak tahu etika memakai masker dia pegang-pegang maskernya dia pegang-pegang meja maka dropletnya semua tertebar di meja jadi kita jangan lupa hand wrap 3M lakukan walaupun kau rapat disini duang kompresi tetap ingat 3M jangan kau pegang-pegang mukamu kenapa tadi sudah saya sigur pintu masuk di kepala kita ada 5 mata kiri kanan lubang hidung kiri kanan mulut jangan kau sentuh selama kau ada di hotel ini terima kasih lapas ini pertanyaan supaya mengingatkan kita semua jangan sampai tertular terima kasih terima kasih oke kita lanjut lagi masih ada 2 materi risahnya dokter untuk hari ini eh bukan hari ini itu apa untuk besok ya eh hari ini tinggal triase dok ya oh ya boleh boleh ya triase ya boleh selamat ya salam triase dulu oke tapi terserah peserta kalau mau istirahat terserah peserta lah kalau mau lanjut terserah bagaimana kita beri 15 menit dok ya ah ya boleh boleh biar mereka ada istirahat dikit lah jangan tegang tegang sekali 15 menit buat sholat ya 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 silahkan oke silahkan peserta nanti yang berikutnya triase ya ya silahkan silahkan untuk yang berikutnya dok saya mau tanya tadi pertanyaan dokter oke silahkan terkait rapid antigen itu maksudnya kita pada saat pemeriksaan ini kan sekarang diwajibkan menggunakan BSC apakah seperti itu dok pada saat pemeriksaan seperti itu dokter Irma tadi ya pertanyaan masnya dokter Irma ya waktu sholat ya waktu sholat ya waktu sholat itu sholat untuk rapid antigen ya sholat itu kan ada dua untuk antigen atau untuk PCR kan sholat juga tuh ya sama-sama oke setiap tindakan swab di jalan nafas baik di hidung maupun di tongkorokan itu ada risiko orang terangsang refleks batu terangsang refleks bersin dan bila terlalu hebat maka yang dilontarkan bisa partikel yang 3 mikron kebawah yang disebut aerosol jadi kita harus waspada itu maksudnya tapi APD yang dipakai tidak perlu pakai hasmat-hasmat benar seperti orang orang-orang seluar kan sudah disebutkan tadi tangan kita misalnya alat-alat BSC-nya BSC maksudnya? yang apa namanya untuk untuk proses pemakingan yang mana sih dokter Irma tadi ya? oh maksudnya bisa tambah jelaskan? begini emang saya mungkin waktu pemeriksaan kali ya jadi waktu mengambil sampel risikonya rendah tapi waktu melakukan pemeriksaannya ini risiko tinggi jadi harus ada box yang benar-benar aman ya benar itu itu maksudnya kali waktu melakukan ya dok apa harus BSC ya dok level berapa gitu dok ya karena ini risikonya ada aerosol sih nih kan waktu kita lakukan bom putar diputar diputar apa diapain itu itu ada mungkin dari sumbernya kalau misalnya positif jadi dia ada mengandung antigen tadi antigen kan virusnya kalau PCR juga DNA nya itu berarti kemungkinan ada virus disana kalau waktu kita lakukan pemeriksaan itu ada risiko ada aerosol disana aerosolnya itu bukan karena bersin atau batuk tapi karena waktu kita lakukan tindakan tadi jadi kita harus benar-benar N95 ini jangan lupa ya karena kita harapkan hirup dan itu aerosol bisa masuk kalau hanya pakai masker medik itu maksudnya mungkin ya rapid test ini kan menjadi satu hal yang menjadi kebutuhan banyak orang ketika menjadi persyaratan untuk keluar atau masuk ke suatu daerah nah berbeda dengan rapid test antibody yang hanya dengan sampel darah rapid test antigen ini sampelnya adalah apusan swab ya dok nah pengerjaan pengerjaannya itu apakah harus di dalam safety box BSC itu ya basic safety box ya itu safety kabinet safety kabinet yang biasa ada di lab gitu sedangkan kalau di fast test itu musikisme sekaliannya gak ada yang punya BSC level 2 dibuat mbak dibuat harus dibuat karena itu buatnya gak susah-susah aman hanya dalam bentuk safety tujuannya supaya hanya disitu saja dan ini safety box ini ada exhaust yang disudot ke dunia luar jadi dibuat itu tidak tidak rumit-rumit amat untuk membuatnya benar-benar waktu melakukan pemeriksaannya bukan waktu ngambil sampel ya ya itu sudah syarat sudah syarat dari WHO itu harus seperti itu syarat laboratoriumnya karena berbahaya untuk yang lainnya ya kalau kita tidak lakukan dalam safety box tadi ya tidak rumit-rumit membuatnya itu oh berarti hanya pakai safety box biasa saja dok tidak harus yang kayak di lab itu oh ya di lab itu misalnya kalau kita tidak mampu menyiapkan kita buat yang benar tertutup dan dari tertutupnya ada sedotan untuk menyedot udaranya jadi jangan sampai keluar dari sini berarti bisa di inovasi saja ada busnya di 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 kalau punya safety safety-nya tadi lebih bagus lagi kalau tidak punya dimodifikasi itu namanya barier barier tapi tentu kita harus buat sedemikian rupa sehingga udara yang ada di barier itu bisa disedot ke dunia luar ya bagus ada standarnya itu dok yang untuk kita modifikasi itu dok hanya tertutup saja kita titik saja yang mana yang ada yang dari aslinya soalnya begini dok ketika ada isu pemeriksaan rapid antigen ini asosiasi patlin dokter patologi klinik itu mengeluarkan edaran persyaratan persyaratan pemeriksaan dengan rapid antigen salah satunya adalah BSC ini yang menjadi kendala dok ini sebenarnya permasalahan yang ada sekarang ketika kami melihat lab lab maupun klinik yang menyelenggarakan rapid antigen ini tidak punya BSC BSC yang standar apakah ketika mereka melakukan yang modifikasi tadi itu diperbolehkan atau bagaimana dok ya itu berbahaya buat petugas jadi petugasnya harus diberitahu risikonya sehingga harus dibuatlah dibentuklah itu yang namanya rekayasa bagaimana meniru paling tidak mirip dengan yang standar tadi itu sudah standar dari WHO berbahaya buat petugas kalau dia tidak lakukan yang namanya safety tadi dan itu sudah harus kita ikutin itu apa keputusan dari perhimpunan spesialis patologi klinik yang sudah mensyaratkan seperti itu berbahaya buat petugasnya ya kenapa terjadi aerosol waktu kita melakukan pemeriksaannya bukan waktu melakukan ambil sampel saja ya oke terima kasih dok kita break dulu dok sebentar silahkan dok terima kasih 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 negeri indah utara nusantara di tengahnya dana punya sejarah janji yang suci dari bapak ayat aku ada untuk kita yang satu jalan-jalan yang muluslah membentang sekolah lancar dan rakyatnya pun pintar sehat semangat dalam dekapan cinta bangun negeri lebih berjaya yang berkarya dekatku terima kasih luar biasa aku ada Hanyalah untukmu Nabi indah utara Nusantara Di tengahnya dana punya sejarah Janji yang suci dari Papa Eato Aku ada untuk kita yang satu Jalan-jalan yang muluslah membentang Sekolah lancar dan rakyatnya pun pintar Sehat semangat dalam dekat pencinta Bangun negeri lebih berjaya Gerontalo Pastikan umum Tanpa pamri berkarya Tekadku Gerontalo Luar biasa Aku ada Hanyalah untukmu Gerontalo Pastikan umum Pastikan umum Tanpa pamri berkarya Tekadku Berkarya Tekadku Dorontalo Luar biasa Aku ada Hanyalah Untukmu Aku ada Hanyalah Untukmu Berkarya Hanyalah 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 Beratap jerami, beralaskan tenang Namun semua ini punya kita Memang semua ini milik kita sendiri Hanya alam-alam baga rumah kita Tanpa anjelir, tanpa melatih Hanya bunga batu tumbuh di halaman Namun semua itu punya kita Memang semua itu milik kita Dokter Oke bisa? Belum pada ada nih, gak apa-apa kita bincang-bincang aja deh Kalian belum lengkap kali orangnya ya Oh iya Minta tolong yang di luar dipanggil Gak apa-apa, ini yang hadir Yang hadir aja saya mau kasih sharing sedikit Di luar masker Silahkan dok Ya, di luar masker Begini, begini Jadi kita harus membedakan kondisi pandemi Dengan kondisi sebelum pandemi Saya kasih contoh satu soal tadi Tentang masker Tentang sarung tangan Nah ada satu hal lagi tentang sarung tangan Sarung tangan tadi yang saya katakan Waktu rapid test drive-thru Saya katakan tadi Dia musuk-nusuk Dari pasien ngambil darah Tapi tidak ganti sarung tangan Ini berbahaya Nah pada waktu kemarin Awal Oktober Awal Oktober atau awal apa itu CDC menyatakan Kamu boleh Lakukan hand wrap Dengan menggunakan sarung tangan Dimana sebelum pandemi Tidak boleh sama sekali Jadi kalau sebelum pandemi dikatakan Setelah kau selesai melalui satu pasien Dengan sarung tangan Maka untuk pindah ke pasien berikutnya Kau harus ganti sarung tanganmu Tapi selama masa pandemi Dibolehkan Bukan direkomendasikan Dibolehkan hand wrap Dengan menggunakan sarung tangan Tapi syaratnya Kalau Sarung tanganmu Sudah habis Tak ada lagi Pasien lambah terus Pasien lambah terus Kalau kau tidak lakukan hand wrap Kau pindah ke pasien berikut Maka bisa menularkan Bloodborne Penyakit Yang menakibat darah Dari satu pasien Ke pasien berikutnya Apa penyakit darah itu HIV Hepatitis B Dua-dua penyakit ini Tidak ada obatnya Jadi kita sebagai pembunuh Berdarah dingin Kalau kita pindahkan begitu Jadi dibolehkan Hand wrap Itulah masa pandemi Di masa Saat kritis Habis sarung tangan Demikian juga tadi N95 sudah saya singgung N95 tidak boleh pakai ulang Sebelum pandemi Karena dia diciptakan Untuk Disposible Tapi dibolehkan Dengan syarat-syarat Tadi yang 6 syarat Saya sebutkan tadi Inilah hal-hal Yang harus kita mengerti Masa pandemi Dengan sebelum pandemi Jadi pandemi itu Ada berubah Kita caranya Berubah dalam hal Perubahan adaptasi Kebiasaan baru Silahkan Silahkan kasih komentar Sambil nunggu Sambil nunggu Tadi materinya dokter Tentang Reus S95 Saya pernah membaca juga Satu Di program Bahwa Reus S95 itu Bisa Dengan Uap air Kemudian 15 menit Diuapkan Diuap air Kira-kira Efektif Dibisakan ya Bukan di Uap yang panas Seperti kira-kira Karena Disitu juga disebutkan Tidak bisa Di Ini kan dengan Sinar matahari langsung Karena akan merusak N95 Kira-kira pendapatnya dokter Gimana dokter Iya Jadi Itu yang saya sebutkan 6 syarat tadi Itulah Rekomendasi Dari WHO Ya Itu Hanya Disebutkan Belum ada Penelitian lebih lanjut Yang Evident based Artinya Kalau misalnya tadi Ada yang masukkan Ke oven Dengan suhu 70 derjat Itu belum pernah Ada dibuktikan Rusak Enggak Ornamen-ornamen Yang ada di Masker N95 Kalau rusak Kita pakai Sama dengan Tidak ada artinya Dia tidak mampu Menyaring Yang saya sebutkan tadi Sampai 0,075 mikron Nah ini yang Belum terbukti Sampai saat ini Yang tadi Sudah dibuktikan Tidak merusak Sekali lagi Yang tiga tadi Tidak merusak Tiga tadi Apa itu? Satu Penguapan dengan H2O2 Itu sudah dibuktikan Tidak merusak Ethylene oxide Ini juga Sudah tidak Sinarium V Juga tidak Merusak Jadi tiga ini Adalah yang saya sebutkan Tadi 6 syarat tadi Itulah yang direkomendasi Oleh WHO Walaupun Belum Evident based Nah makanya saya sebutkan tadi juga Kalau tidak ada syarat Anami ini Kita penuhi Jangan pakai Ulam Nah kalau yang lain-lain itu Ada Jangan pakai oven Ada yang hanya Dimasukkan kertas Itu semua Berisiko Dan tidak Disarankan Tidak disarankan Oleh WHO WHO hanya menyarankan Tadi yang saya Gambarkan itu ya Jadi Hydylene oxide Penguapan oleh H2O2 Dan dengan Sinarium V Khusus Untuk Mereka Untuk N95 Terima kasih Satu lagi dok Karena ini masih Bincang-bincang Belum mulai Ya ya silahkan Relax aja Saya ingin pendapatnya dokter Saja ini Kalau tadi dari materi Saya sudah paham Tetapi Pendapatnya dokter Tentang Jenis-jenis Masker Bahwa Masker kain itu Bukan merupakan APD Tetapi Bagaimana dengan Program pemerintah Yang mana Masyarakat itu Dibolehkan Memakai Masker kain Atas Tiga lapis Kira-kira Pendapatnya dokter Seperti apa Makasih Bagus Bagus Jadi ceritanya begini Masker Masker kain Itu tidak Tidak tergolong APD Itu CDC dan WHO Yang menyatakan Artinya Dia hanya Mampu Menyaring 70% Dari Droplet Sedangkan Masker medik Minimal 95% Menyaring Droplet Jadi APD Yang dari kain Itu disarankan Untuk Masyarakat Umum Artinya Dia Sangat Bermanfaat Mencegah Droplet Dari Pemakai Tapi Dia hanya Mampu Menyaring 70% Saja Droplet Dari Luar Untuk Yang Maka Makanya Tidak Digolongkan APD Dan Tidak Disarankan Untuk Digunakan Oleh Petugas Kesehatan Itu Mengenai Masker Kain Dan Masker Kain Itu Emang Sudah Disarankan Tiga Lapis Atau Boleh Dua Lapis Tapi Benar-benar Lapisan Kainnya Tersantar Sedangkan Masker Medik Tiga Sampai Empat Lapis Sini Dan Ini Sudah Dibuktikan Mampu Sampai 95% Menyaring Droplet Makanya Disebut APD Bagus Pertanyaannya Jadi Yang Awam Disarankan Kenapa Tidak Disarankan Masker Medik Kepada Orang Awam Karena Menghemat Supaya Jangan Kehabisan Kalau Habis Masker Medik Habislah Kita Tenaga Kesehatan Kalau Kita Habis Siapa Lagi Yang Menolong Masyarakat Bagus Ini Pertanyaannya Jadi Itu Bukan Itu Pendapat PHO Terima Kasih Dokter Oke Terima Kasih Dok Kita Lanjut Lanjut Oke Bapak Ibu Kita Lanjut Materi Berikutnya Yaitu Terkait Triase Penempatan Pasien Dan Alur Transfer Di FKTP Silahkan Dok Silahkan Disare Materinya Kita Kita Sampai Jam 17 30 Berarti Di saya 16 30 Ya Iya Dok Silahkan Disare Ya Tentang Triase Ini Tadi Sudah Saya Singgung Itu Triase Adalah Strategi Pertama Strategi Awal Dari WHO Yang Disarankan Untuk Mencegah Penyebaran COVID Di Fasilitas Layanan Kesehatan Termasuk Di FKTP Ya Nah Kita Lihat Mohon Slide Nah Kita Perhatikan Disini Balik Saya Senang Sekali Menggambarkan Ini Supaya Kita Ingat Terus Menerus Dari Mana Saja Kita Kemungkinan Tertular Di Tempat Kita Bekerja Pasien Lingkungan Dan Alat Atau Instrumen Dan Tadi Saya Sudah Singgung Oval Yang Kelima Sesama Petugas Jadi Bisa Saja Saat Petugas Dites Semuanya Negatif Tapi Setelah Melayani Besok Dua Atau Tiga Hari Lagi Kita Tidak Tahu Apakah Dia Sudah Tertular Atau Tidak Maka Ada Risiko Dia Bisa Menularkan Kita Itu Yang Saya Sebutkan Lingkaran Yang Kelima Atau Oval Yang Kelima Yaitu Bertindihan Dengan Kita Sehingga Kita Tidak Sadar Demikian Juga Alat APD Yang Kita Pakai Itu Adalah Alat Dan Ini Sudah Diteberanjau Oleh Pasien Sehingga Selesai Kita Melayani Pasien Hati Hati Alat Yang Kita Pakai Ini Kita Lihat Ini Tujuan Utama Tadi Penyebaran Yang Kita Cegah Penyebaran Yang Kita Harus Cegah Batasi Dan Kontrol Itu Tujuan Utama PPI Di Masa Pandemi Itu Yang Tentu Saja Dalam COVID-19 Kita Lihat Di Sini Yang Saya Sebutkan Tadi Strategi Pertamanya Adalah Triase Ini Yang Mau Kita Singgung Pada Materi Saya Kita Lihat Di Mana Itu Alur Pasien Letaknya Triase Triase Itu Harus Terletak Dimana Yaitu Sebelum Pasien Bergerumun Jadi pasien Datang Harus Melalui Triase Dulu Setelah Triase Baru Dipilah Kemana Tujuannya Kita Lihat Di sini Apa Triase Itu Perannya Dia Hanya Memilah Ini Pasien Tergolong Dan Jenis Apa Serta Keadaannya Bagaimana Memilah Nah Dalam Hal COVID Atau Pandemi Ini CDC Memberikan Suatu Pendoman Yang Simple Yang Memudahkan Kita Untuk Mengingat Apa Peran Triase Dia Menyiberikan Istilah Dengan Ampat R Apa Itu Yaitu Pasien Yang Benar Tempat Yang Benar Waktu Yang Benar Dan Petugas Pelayan Yang Benar Ampat Benar Inilah Yang Harus Kita Ingat Supaya Kita Mengerti Perannya Triase Kita Satu Persatu Lihat Apa Itu Yang Dimaksud Pasien Yang Benar Artinya Pasien Ini Benar-benar Menular Respiratorik Mempunyai Gejala Respiratorik Ini Pasien Tidak Ada Gejala Respiratorik Itu Yang Maksudnya Harus Benar Memilahnya Pasien Yang Benar Ini Ada Enggak Gejala Respiratorik Yang Ini Tidak Atau Ada Jadi Ini Yang Kita Pilih Ini Untuk Yang Ada Gejala Respiratorik Yang Ini Yang Tidak Ada Gejala Itu Maksud Pasien Yang Benar Tempat Yang Benar Apa Maksudnya Kalau Dia Adalah Pasien Dengan Gejala Respiratorik Maka Dia Ditempatkan Di Tempat Yang Kita Sebut Namanya Ruang Tunggu Respiratorik Kalau Dia Tidak Punya Gejala Respiratorik Maka Dia Kita Tempatkan Di Ruang Tunggu Biasa Ini Yang Disebut Tempat Yang Benar Kapan Waktu Yang Benar Yang Disebutkan Dengan Waktu Yang Benar Waktu Yang Benar Tadi Kita Lihat Triase Yaitu Alurnya Jadi Waktu Yang Benar Adalah Sebelum Pasien Berkerumun Artinya Waktu Pasien Baru Datang Ketempat Pelayanan Kita Di FKTP Dia Harus Ketemu Yang Namanya Petugas Triase Inilah Yang Nanti Mengarahkan Ini Respiratorik Ini Bukan Itu Yang Dimaksudkan Dengan Apa Yang Kita Sebut Waktu Yang Benar Jadi Jangan Sampai Dia Berkerumun Dulu Baru Kita Pisahkan Terlambat Dia Sudah Sempat Menebar Ke Teman Teman Atau Peguji Yang Lain Nah Bagaimana Dengan Ampat Yang Benar Benar Yang Keempat Maksud Saya Itu Adalah Harus Ke Petugas Yang Benar Apa Maksud Petugas Yang Benar Petugas Yang Dengkap Dengan APD Yang Benar APD Yang Rasional Dan Petugas Yang Benar Benar Terampil Melakukan Pelayanan Pasien Dengan Gejala Respiratory Itu Yang Dimaksudkan Dengan Hal Ampat R Yaitu Pasiennya Harus Tepat Tempatnya Harus Tepat Waktunya Harus Tepat Dan Pelayannya Harus Tepat Nah Kita Lihat Disini Bagaimana Kita Memastikan Triaseo Terlaksa Dengan Benar Deteksi Dini Harus Dijalankan Jadi Sebelum Dia Berkerumun Sudah Ada Deteksi Boleh Dengan Suhu Boleh Dengan Anamnesis Boleh Dengan Lihat Gejalanya Ada Respiratory Atau Tidak Kemudian Setelah Kita Tentukan Harus Kita Kendalikan Ini Yang Namanya Sumber Penular Ini Kita Anggap Sumber Penular Walaupun Belum Terbukti COVID Apa Tidak Dan Tentu Saja Orang Yang Kita Anggap Mempunyai Gejala Respiratory Ini Kita Berikan Etika Batu Etika Batu Semua Petugas Wajib Mengerti Semua Petugas Harus Bisa Edukasi Pasien Ini Dengan Etika Batu Dan Tentu Kita Pisahkan Tempatnya Itu Yang Saya Sebutkan Tadi Kalau Ada Gejala Respiratory Kita Tempatkan Dia Di Ruang Tunggu Respiratory Nampaknya Kita Nanti Akan Lihat Apa Itu Maksudnya Ruang Respiratory Dan Pasien Ini Harus Kita Lakukan Layanan Segera Prinsipnya Adalah Secepatnya Dia Meninggalkan Tempat Kerja Kita Apakah Dia mau Pulang Apakah Dia harus Kita Rujuk Apakah Dia harus Kita Rawat Di Tempat Perawatan Ini Yang Disebut Segera Kita Lakukan Layanan Kita Lihat Lagi Bagaimana Implementasinya Kita Yang Harus Proaktif Artinya Jangan Kita Menunggu Saja Pasien Yang Datang Harus Kita Proaktif Menilai Sebelum Dia Di ruang Tunggu Sebelum Dia Mendaftar Antri Itu Yang Harus Kita Pisahkan Kemudian Tentu Saja Kita Lakukan Pendekat Edukasi Etika Batu Pasien Yang Kita Lihat Dengan Gejala Kita Gunakan Masker Kalau Dia Datang Menggunakan Masker Kain Kita Ganti Segera Dengan Masker Medic Jadi Pasien Respiratory Wajib Pakai Masker Medic Masker Kain Kita Simpan Dulu Biar Kita Pakai Masker Medic Karena Tidak Menyebab Masker Kain Itu Bukan APD Tadi Kita Diskusi Sebelum Kita Mulai Ini Dan Setelah Dilakukan Itu Tadi Maka Kita Tempatkan Dia Di Ruang Tunggu Yang Kita Sebut Tadi Ruang Tunggu Respirator Nanti Kita Lihat Apa Itu Maksudnya Dan Jangan Lupa Dipersingkat Lamanya Dia Di Ruang Tunggu Dengan Segera Kita Berikan Pelayanan Jangan Tunda Tunda Pelayanan Dan Untuk Kita Tentukan Boleh Pulang Dirawat Atau Kita Rujuk Prinsipnya Secepatnya Dia Meninggalkan Kerumunan Di ruang Tunggu Kita Lihat Begini Apa Yang Kita Maksudkan Dari Tadi Ruang Tunggu Respiratory Ini Wajib Kita Ciptakan Di FKTP Nah Saya Berapa Kunjungan Saya Ke Berapa Puskesmas Dokter Puskesmas Sudah Mengerti Dia Siapkan Tapi Kadang-kadang Lupa Dia Saratnya Apa Inilah Yang Saya Mau Singgung Pada Saat Kesempatan Ini Saratnya Apa Itu Yang Disebut Ruang Tunggu Respiratory Ruang Tunggu Respiratory Tidak Usah Kita Bangun Baru Tidak Perlu Kita Membangun Suatu Bangunan Yang Baru Tidak Ada Bangunan Kita Ambil Tempat Parkir Kita Kasih Tenda Itulah Ruang Tunggu Respiratory Saratnya Haruslah Itu Apa Yaitu Ada Ventilasi Minimal 12 ACH Nah 12 ACH Ini Tidak Perlu Kita Buat Khususus Ruang Parkir Dikasih Tenda Terbuka Semua Hanya Dikasih Atap Itu Sudah Minimal 12 ACH Pergantian Udara 16 Angin Cukup Tak Perlu Pakai Exhaust Tak Perlu Pakai Kipas Angin Dan Tentu Di ruang Tunggu Respiratory Harus Kita Atur Jarak Bangun Harus Tidak Lebih Dari 1 Meter Jarak Bangun Untuk Tunggunya Pasien Dan Ingat Kita Harus Siapkan Toilet Khusus Untuk Pasien Di ruang Tunggu Respiratory Tidak Boleh Toiletnya Sama Dengan Pasien Yang Lain Kita Bisa Membuat Risiko Tertular Pasien Yang Lain Jadi Kalau Kita Berada Di daerah Tidak Punya Toilet Khususus Kita Bekerja Sama Dengan Pemda Pemda Memiliki Yang Namanya Toilet Mobile Jadi Mobile Kita Buatlah Di tempat Parkir Itu Inilah Khusus Toilet Untuk Pasien Pasien Di ruang Tunggu Respiratory Jangan Campur Dengan Pasien Lain Apalagi Campur Dengan Toilet Petugas Ini Harus Kita Siapkan Di tempat Ruang Tunggu Harus Kita Siapkan Sarana Hand Hygene Dan Juga Ada Tempat Sampah Tertutup Yaitu Pakai Handel Kaki Jangan Pakai Tangan Jadi Tertutup Tempat Sampah Itu Ini Sarat Kita Siapkan Di ruang Tunggu Respiratory Di mana APD Petugas Di Triasa Ini Petugas APD Saya Berikan Pedoman Supaya Memudahkan Kita Tidak Menghafal Saya Tidak Suka Kita Menghafal Kalau Kita Menghafal Dua Hal Ditanyakan Lupa Sama Dengan Tadi APD APD Jangan Hapal Tapi Kaji Risikonya Setelah Kau Tahu Risiko Kau Bisa Tentukan Apa Yang Kau Perlukan APD Ini Juga Begitu Di Triasa APD Yang Kita Perlukan Begini Jalan Pikiran Kalau Kita Bisa Jaga Jarak Saya Ulang Kalau Kita Bisa Jaga Jarak Lebih Dari Satu Meter Dengan Pengunjung Lebih Dari Satu Meter Dengan Pasien Maka Kita Cukup Pakai APD Yang Namanya Masker Medik Tapi Kalau Kita Tidak Mampu Menjaga Jarak Mungkin Karena Tempat FKTP Gida Itu Sangat Banyak Pasien Sehingga Berkerumun Tiba-tiba Banyak Datang Artinya Sulit Kita Menjaga Jarak Terus Satu Meter Sama Pasien Satu Meter Sama Pengunjung Sulit Maka Kau Tambahkan Pelindung Mata Karena Kalau Kurang Dari Satu Meter Jarak Dengan Pasien Kalau Pasien Itu Pasien COVID Dia Bisa Melontarkan Droplet Kematamu Kita Sudah Tahu Mata Merupakan Pintu Masuk Dari Tubuh Kita Jadi Tambahkan Pelindung Mata Tadi Sudah Singgung Tadi Pelindung Mata Itu Dua Jenis Google Atau Face Shield Jangan Dua-dua Kalau Kau Pakai Dua-dua Lebay Jadi Kalau Sudah Pakai Google Ya sudah Google Saja Dan Masker Tentu Saja Ini ditambahkan Tapi Kalau Yang tidak ada Google Agak Sulit Atau Agak Sebel Pakai Google Karena Ketat Sekali Silahkan Pakai Face Shield Karena Face Shield Juga Sebagai Pelindung Mata Nah Ada Saatnya Petugas Triasa Harus Menyentuh Pasien Memeriksa Pasien Dengan Sentuhan Tak ada Jalan lain Kau Tambahkan Gaun Dengan Panjang Dan Sarung Tangan Inilah Patokan Kita Memilih APD Di Tempat Bekerja Triasa Saya ulang Kalau Bisa Jaga Jarak Satu Meter Atau Lebih Cukup Masker Medic Tapi Kalau Tidak Bisa Jaga Jarak Satu Meter Sehingga Ada Kemungkinan Kita Berhubungan Kurang Dari Satu Meter Kadang Setengah Meter Tambahkan Pelindung Mata Kalau Kita Harus Melayani Pasien Dengan Menyentuhnya Tambahkan Sarung Tangan Dan Gaun Galengan Panjang Ini Patokan Kita Memilih APD Di Triasa Tolong Diingat Ini Mohon Slide Inilah Contoh Gambaran Yang Ditunjukkan WHO Triasa Itu Adalah Pertama Kali Pasien Datang Berkunjung Langsung Kita Harus Pilahkan Pilah Respiratory Atau Tidak Dan Sebelumnya Tentu Kita Berikan Etika Batu Masker Kita Berikan Kepada Pasien Respiratory Pasien Yang Mempunyai Gejala Respiratory Kita Gunakan Masker Medik Bukan Masker Kain Tapi Kalau Dia Bukan Pasien Respiratory Masker Kain Tetap Digunakan Kenapa? Karena Tidak Ada Gejala Respiratory Pisahkan Tempatnya Dan Di tempat Yang terpisah Ini Tetap Kita Jaga Jarak Makanya Tetap Prinsip 3M Dijalankan Di ruang Tunggu Berikutnya Kita Lihat Di sini Bagaimana Penempatan Pasien Kalau Misalnya Setelah Dia Dilakukan Pemulisan Harus Dirawat Atau Harus Dirujuk Bagaimana Caranya Yaitu Dia Kita Harus Tujukan Ketujuh Ke ruang Respiratory Segeralah Kita Lakukan Pelayanannya Pelayanannya Tadi Kemudian Kita Tentukan Pulangkah Atau Dirujuk Atau Dirawat Baru Kita Tentukan Alurnya Lewat Mana Mau Slide Nah Di sini Kalau Dia Dirawat Tadi Sudah Saya Singgung Juga Perawatan Untuk Pasien COVID Terbaik Adalah Kubikel Kubikel Artinya Sendiri Di kamar Sendiri Tapi Mustahil Kita Siapkan Sebanyak Itu Kamar Tersendiri Maka Dibolehkan Dengan Sistem Kohort Tapi Ingat Kohort Bukan Arti Semua Infeksi Di Satu Kamar Kan No Tapi Infeksi Yang Sejenis Pasien COVID Sudah Hanya COVID Sudah Kohort Kan Saja Satu Jangan Kau Samakan Kohort Jangan Kau Buatkan Yang COVID-19 Sudah Confirm Jangan Yang Suspek Kenapa Yang Suspek Bisa Jadi Tidak Confirm Nantinya Jadi Jangan Kau Satukan Kalau Sudah Confirm Masuk Dalam Satu Kohort Tapi Kalau Masih Confirm Masih Suspek Itu Disempatkan Satu Tempat Begitu Yang Suspek Terbukti COVID-19 Langsung Pindah Dia ke Tempat Confirm COVID-19 Itu Maksudnya Disini Ingat Untuk Merawat Pasien COVID-19 Tidak Perlu Ruang Perawatan Bertekanan Negatif Itu Hanya Untuk Airborne Contoh TBC Multidrug Resisten Itu Di tempat Kamar Isolasi Bertekanan Negatif Atau COVID-19 Yang Berat Di mana Ada Kemungkinan Dia Sewaktu Perjalanan Penyakitnya Dirawat Bisa Dilakukan Tindakan Pemicu Aerosol Ini Harus Di kamar Yang Bertekanan Negatif Tadi Kita Singgung Pada Awal Konsep PPI Jadi Ingat Untuk Rawat Pasien COVID-19 Tidak Perlu Ruang Tempat Kamar Isolasi Bertekanan Negatif Tapi Kamar Isolasi Dengan ACH Minimal 12 ACH Itu Saratnya Tentu saja Aliran udara Jangan ke koridor Seperti tadi Sudah singgung-singgung Dari tadi Awal kita diskusi Harus Koridor yang masuk Ke ruangan Ini Saat Transfer Ingat Kita mau ke Bangsal Tempat Perawatan Ingatlah Bahwa Jalur Untuk Transport Harus Bebas Dari Kerumunan Berbahaya Dia menularkan Ke Pengunjung Lain Tempat Berkerumun Selama Dia kita Transfer Tentu saja Sebelum kita Transfer Jangan lupa Masker Mediknya Tetap Dipakai Supaya Dia jangan Menyebar Droplet Selama Kita Transfer Untuk Menuju Keruangan Nah Kita Lihat Penempatannya Bagaimana Dengan APD Petugas APD Petugas Sama Saja Yaitu Risiko Kontak Dan Risiko Droplet Itu saja Kita pakai Kontak Apa Ya Taruh Sarang Tangan Apalagi Gaun Dengan Panjang Atau Kalau yang Tersedia Hasmat Apalagi Sepatu Karena itu Adalah Kontak Tapi kalau Droplet Harus kita Tambah Lagi Apa itu Masker Medik Pelindung Mata Karena Pelindung Mata Ada kemungkinan Kau Di Droplet Oleh Pasien Nah Itu Yang Saya Sebutkan Tadi Berdasarkan Repajanan Kaji Risiko Pajanan Jadi Petugas Untuk Membawa Dia Kalun Ingat Kau Bisa Terisiko Kontak Atau Droplet Gunakan Kontak Precaution Gunakan Droplet Precaution APD Yang Kau Perlukan Slide Nah Kita Lihat Sini Bagaimana Prinsip Transportasi Antar Fasian Gas Antara FKTP Misalnya Harus Kita Mampu Kita Tidak Punya Respirator Kita Rujuk Ke rumah Sakit Tingkat Lanjut Maka Ingat Lima Faktor Ini Tentang Prinsip Transportasi Yaitu Selama Transportasi Kita Harus Tahu Mendeteksi Kondisi Memburuk Selama Transfer Artinya Kondisi Memburuk Yang Mana Yang Mungkin Terjadi Pada Pasien Ini Kita Siapkan Untuk Mengatasi Kondisi Buruk Kali Itu Yang Pertama Jadi Kita Harus Tahu Deteksinya Kapan Kondisi Buruk Terjadi Dan Setelah Terjadi Apa Yang Kita Lakukan Kita Siapkan Kedua Tentu Saja Kita Harus Perhatikan Keselamatan Petugas Kita Perhatikan Dengan Cara APD Yang Lengkap Supaya Dia Tidak Tertular Ingat Waktu-waktu Kondisinya Kita Anggap Bisa Dilakukan Tindakan Pemicu Aerosol Siapkan APD Untuk Aerosol Itu Maksudnya Perhatikan Keselamatan Petugas Juga Kita Harus Perhatikan Kalau Ada Pendamping Pendamping Ini Juga Harus Kita Amankan Dengan APD Yang Sesuai Risiko Payanan Demikian Juga Dengan Semua Tata Laksa Kekuatan Medik Kita Siapkan Dari Mulai Intubasi Kita Harus Siapkan Intubasinya Nanti Urusan Belakang Intubasi Misalnya Dia Sewaktu-waktu Tidak Bisa Bernafas Maka Tidak Ada Saatnya Kita Untuk Menunggu Langsung Kita Lakukan Intubasi Untuk Bernafasan Dan Setelah Kita Rujuk Dia Menuju Ke Fasilitas Layanan Yang Lebih Tinggi Alat Transfer Ini Kembali Ketempat Kita Bertugas Ambulans Lakukan Dekontaminasi Terminal Terhadap Ambulans Ini Yaitu Semua Permukaan Kita Lap Kita Bersihkan Dengan Deterjen Dan Air Setelah Dia Bersih Kita Lakukan Disinfektan Disinfektan Yang Dianjurkan Boleh Klorin Boleh Juga Alkohol Terserah Tergantung Jenis Apa Yang Mau Kita Bersihkan Itu Yang Disebut Dekontaminasi Pasca Transportasi Right Ya Deteksi Dini Kondisi Pasien Memburuk Tadi Sudah Saya Jelaskan Bisa Terjadi Karena Kita Sudah Predict Pasien Ini Akan Bagaimana Arahnya Makanya Kita Rujuk Tadi Tentu Kondisi Kondisi Tadi Harus Kita Perhatikan Dan Harus Kita Siapkan Kalau Terjadi Kondisi Buruk Tadi Harus Sudah Siap Alat Yang Kita Gunakan APD Yang Kita Gunakan Alat Atau Obat Yang Diperlukan Kalau Terjadi Kondisi Yang Tidak Menguntungkan Untuk Pasien Yang Terburuk Tadi Nah Petugas Juga Demikian Jadi Harus Kita Siapkan APD Yang Dibutuhkan Dan Sesuai Dinamika Transmisi Nanti Selama Perjalanan Dari Pelayanan Kita Menuju Ke pelayanan Yang Lebih Tinggi Jadi Risiko Pajanan Kita Perhatikan Dinamika Transmisi Kita Siapkan Dinamika Transmisi Pada COVID Adalah Berubahnya Droplet Menjadi Aerosol Atau Airborne Kita Siapkan Alat Pelindung Diri Petugas Yang Menghadapi Pasien Kita Lihat Disini Bahwa Pendamping Jangan Kita Lepak Pendamping Itu Harus Kita Amankan Supaya Dia Tidak Tertular Tentu Kita Berikan Dedukasi Risiko Apa Saja Yang Bisa Kemungkinan Bisa Menyebabkan Dia Tertular Kesiapan Tata Laksana Keluatan Medik Selama Transmultasi Juga Saya Sudah Singgung Tadi Yaitu Kita Harus Memastikan Rumah Sakit Tempat Kita Tuju Harus Siap Menerima Dan Kondisi Yang Ada Mungkin Bisa Berubah Selama Perjalanan Jadi Rumah Sakit Mesti Diberitahu Dan Rumah Sakit Yang Kita Tuju Mengerti Dan Siap Untuk Menerima Dengan Kondisi Apa Yang Mungkin Bisa Terjadi Selama Perjalanan Dan Tentu Saja Sarana Yang Ada Di Tempat Yang Kita Tuju Harus Disiapkan Disiapkan Apa Sesuai Dengan Kondisi Yang Memburu Dari Pasien Selama Transportasi Atau Selama Sebelum Kita Rujuk Dari Tempat Kita Bekerja Dan Petugas Yang Ikut Mengantar Di Mobil Ambulans Ini Harus Petugas Yang Bisa Mendeteksi Awal Kondisi Memburuk Dari Pasien Jadi Minimal Seorang Dokter Untuk Melayani Pasien Tergantung Kondisi Buruknya Bagaimana Bisa Saja Kalau Kondisi Buruknya Sampai Harus Intubasi Mungkin Perawat Bisa Tapi Kalau Harus Intubasi Harus Dokter Yang Mampu Melakukan Intubasi Kita Kita Lihat Sini Setelah Pulang Dari Mengantar Pasien Mobil Ambulans Harus Kita Lakukan Dekontaminasi Yang Kita Sebutkan Tadi Yaitu Cuci Dengan Sabun Dan Air Dan Setelah Bersih Lakukan Desinfektan Kalau Udara Di Dalam Mobil Tak Perlu Kita Pakai Sinar V Segala Macam Cukup Buka Pintu Buka Jendela Bablas Angin Segera Selesai Setelah Angin Bablas Semua Partikel-partikel Sudah Terlarutkan Oleh Bablas Angini Tadi Tapi Permukaan Belum Selama Kita Tidak Lakukan Pencucian Dan Tidak Lakukan Disinfektan Disinfektan Terserah Apa yang Disiapkan Apakah Klorin Atau Alkohol Sesuai Alat Yang Mau Dibersihkan Kita Lihat Disini Bagaimana Kalau Transport Itu Antar Ruangan Misalnya Dari Tempat Perawatan Biasa Menuju Ke ICU Atau Tempat Perawatan Biasa Menuju Ke Tempat Perawatan Yang Bertekan Negatif Ini Artinya Transport Di Dalam FKTP Kita Atau Di Dalam Satu Rumah Sakit Kita Ingat Sebelum Kita Bergerak Menuju Tempat Yang Kita Tuju Di Rumah Sakit Kita Sendiri Daerah Yang Akan Dituju Harus Kita Hubungi Siap Menerima Atau Belum Kalau Dia Sudah Siap Barulah Kita Mulai Transfer Pasien Dan Alur Jalannya Dia Dari Lokasi Sekarang Menuju Ke Lokasi Yang Baru Di Rumah Sakit Kita Ini Harus Benar Benar Disiapkan Bebas Dari Orang Berkerumun Harus Kerjasama Dengan Satpam Supaya Bebas Jangan Sampai Berkerumun Sehingga Bisa Terkontaminasi Oleh Pasien Yang Kita Bawa Mau Ditransfer Ke ruangan Lain Dan APD Siaplah Yang Pengantar Dan siaplah Di tempat Tujuan Kita APD Disesuaikan Dengan Kondisi Pasien Apakah Kontak Dan droplet Saja Atau Ada risiko Terjadi Aerosol APD Berbeda Masing-masing Yang Disiapkan Baik Yang Nantar Maupun Yang Menerima Di Kamar Berikutnya Di Lokasi Berikutnya Di rumah sakit Kita Mau Slide Ya Bagaimana Gantung kuncinya Sebenarnya Yaitu Perubahan Perilaku Kita Semua Petugas Berubah Perilakunya Perilaku Tadi Saya Sudah Singgung-singgung Dari materi Saya Pertama Adaptasi Kebiasaan Baru Perilaku Kita Harus Benar-benar Taat SPO Dan Taat Pedoman Ini Perilaku Yang Harus Kita Sosialisasikan Harus Kita Kerjakan Terus Menerus Kalau Sudah Bisa Perubahan Perilaku Dengan Sendirinya Nanti Akan Terjadi Perubahan Budaya Kalau Sudah Budaya Aman Sudah Kita Lakukan Semua Adaptasi Kebiasaan Baru Kalau Sudah Perilaku Berubah Gak Jadi Budaya Kita Jadi Berubah Sehingga Tak ada Yang Aneh Lagi Tentang Bagaimana PPI Kita Praktekkan Setiap Melayani Pasien Pasien Dalam Bentuk Apapun Mau slide Nah Kita Lihat Disini Mau slide Mau slide Mau tadi Ya Kalau slide Ya Ini ada Lima Faktor Kenapa Kenapa Tugas Disubah Atau Menolak Perubahan Pertama Zona Nyaman Nyaman Tidak Pakai Masker Kita Sudah Nyaman Ini Tidak Dengan Pasir Tugak Membantu Kita Menolak Untuk Beradaptasi Apalagi Faktor Ekonomi Ya Apa Maksud Faktor Ekonomi Supaya Kalau Faktor Ini Sarung Tangan Kan Mahal Masa Setiap Memperiksa Pasien Harus Ganti Sarung Tangan Ini Mungkin Bisa Merubah Kita Malas Untuk Berubah Berikutnya Persepsi Persepsi Perhimpunan Dokter Spesialis Di negeri Kita Masih Banyak Berpersepsikan Hasmat Paling Mantap Untuk Melayani Covid Dia Tidak Memperhatikan Faktor Lain Faktor Apa Faktor Kenyamanan Padahal WHO Sudah Menyatakan Aman Pakai Baun Dengan Panjang Tidak Harus Hasmat Menyengsarakan Petugas Tapi Ini Yang Disebut Persepsi Semua Masih Mayoritas Perhimpunan Spesialis Di negeri Kita Masih Menganggap Hasmat Yang Paling Safe Untuk Petugas Ketidakpastian Ini Terjadi Pada Covid Apa Ketidakpastian Ini Baru Berlangsung Hampir Satu Tahun Baru Sebelas Bulan Dan Bulan Desember Sampai Sekarang Bulan Desember Hampir Satu Tahun Masih Banyak Perubahan Perubahan Yang Mendadak Mendesak Saya 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 Merasa Merasa Heran Kok Bisa Positif Saya Covid 19 Saya Lari Empat Kali Seminggu 6 Kilo Lari Bukan Jalan Tanpa Sesak Tidak ada Demam Sama Sekali Ini yang Disebut Ketidakpastian Ada Pakar-pakar Menyatakan Covid 19 Menular Melalui Airborne Pakar Lain Memantah Karena Ini Kurang Cukup Bukti-bukti Airborne Kecuali Kalau dilakukan Tidak Ini Semua Menyebabkan Malas Berubah Malas Berubah Contohnya Apa Malas Berubah Pakai Hasmat Diganti Dengan Gaun Ini Malas Berubah Kenapa Ketidakpastian Menurut Mereka Juga Tentu Saja Kebiasaan Kebiasaannya Apa Yaitu Sejak Awal Pandemi Kita Semua Rame-rame Pakai Hasmat Itulah Namanya Kebiasaan Sejak Pandemi Kita Semua Rame-rame Pakai Masker N95 Itu Semua Kebiasaan Kebiasaan Ini Menjadi Ritual Dan Ini Yang Sulit Untuk Merubahnya Kalau Sudah Menjadi Ritual Ritualnya Apa Gue Kalau Mau Melayu Harus N95 Ditanya Bagaimana Pakai N95 Nga Tahu Dia Bagaimana Yang Benar Itu Saja Sudah Memboroskan N95 Kenapa Tidak Ada Manfaatnya N95 Kalau Kita Tidak Pake Dengan Benar Yang Tadi Saya Sudah Kasih Contoh Kalau Zona Nyaman Pastilah Sulit Orang Berubah Karena Dia Sudah Di Tempat Zona Nyaman Lima Faktor Ini Menjadi Faktor Penentu Mau Atau Tidak Orang Berubah Dan Ini Harus Kita Sedari Dan Kita Berubah Melakukan Suatu Tanda Edukasi 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 Persemerus Supaya Adaptasi Kebiasaan Baru Bisa Berlangsung Dengan Baik Maka Covid Pandemi Bisa Kita Atasi Bersama Inilah yang Mungkin Bisa Saya Sampaikan Mudah-mudahan Ada Penampaan Di diskusi Nanti Kita Bisa Menambah Pengertian Yang Lebih Dalam Kalau Diskusi Bisa Lebih Lama Sekian Terima kasih Saya Kembalikan Kemoderator Terima kasih Terima kasih Dokter Teman-teman Ada yang ingin Tanyakan Terkait Triase Mungkin Ada sharing Dari teman-teman Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Bagaimana Triase Yang sudah Dilakukan Di Puskesmas Apakah Sudah Sesuai Dengan Yang Disampaikan Tadi Atau Apa Kendalanya Kira-kira Silahkan Pak Jeffrey Ya Silahkan Selamat Sore Ya Selamat Sore Mohon izin Untuk Bertanya Yang Pertama Di Puskesmas Itu Ada Dua Kunjungan Kunjungan Sehat Dan Kunjungan Sakit Apakah Dalam Penerapan Triase Ini Secara Aplikasi Ataupun Penerapannya Ini Apakah Setiap Pasien Masuk Itu Sampai Keluar Itu Tidak Bisa Dalam Tidak Tidak Dalam Kontak Artinya Yang Kunjungan Sehat Maupun Kunjungan Sakit Itu Yang 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 Kedua Mungkin Yang Tapi Itu Masih Terkait Dengan Penggunaan APD Pada Saat Pemulasaran Jenasa Mungkin Penggunaan APD Yang Bagaimana Mungkin Itu Dua Makasih Bagus Ini Sharing Pertanyaan Pertanyaan Mungkin Dia punya Pengalaman Pribadi Tadi Baik Tadi Sudah Saya Sebutkan Di Masa Pandemi Ini Ada Strategi Yang Disarankan Oleh WHO Lima Strategi Tadi Nanti Baca Di Materi Saya Lima Strategi Yang Disarankan Oleh WHO Salah Satu Materi Yang Lima Ini Adalah Pengendalian Administratif Apa Maksud Pengendalian Administratif Yaitu Kita Atur Semua SPO SPO Yang Ada Di FKTP Kita Mengenai Kunjungan Pasien Itu Yang Ditanyakan Tadi Mengenai Kunjungan Pasien Bagaimana Kunjungan Pasien Yang Pasien Rutin Nah Pasien Rutin Contohnya Bayi Untuk Imunisasi Itu Tetap Harus Kita Jalankan Jangan Kita Stop Tadi Sudah Saya Singgung Tentang Kebiasaan Baru Kebiasaan Baru Tadi Kita Harus Tetap Produktif Produktif Kita Sebagai Petugas Sebagai Dokter Sebagai Perawat Produktif Kita Dibuktikan Dengan Apa Tetap Melayani Pasien Baik Pasien COVID Maupun Pasien Tidak COVID Pasien Sehat Yang Berkunjung Ke FKTP Atau Pasien Sakit Yang Minta Pertolongan Tetap Kita Laksanakan Ini Yang Perlu Diatur Makanya Saya Sebutkan Tadi Atur Ini Jangan Sampai Saling Bertemu Saling Berkumpul Saling Bergrombor Kenapa Berbahaya Dia Menularkan Kepada Orang Yang Tidak COVID Ini Yang Harus Kita Makanya Tadi Saya Sarat Semua FKTP Harus Memiliki Ruang Tunggu Respirator Itu Sudah Suatu Don't Ada YC Dian Kenapa Oh Atau Pertanyaannya kita simpan aja buat mesok atau kita tunggu kita tunggu sebentar aja iya iya tiba-tiba tiba-tiba pertanyaan mati dari laptop tunggu sebentar dia habis akan baterai dia bilang penting ini pertanyaan tiba-tiba tidak dp laptop dia tidak charge habis baterai kita rasa laptop sekarang memakai akan ini bura-bura cepat charge makanya tetap tetap Terima kasih. Terima kasih. Saya mohon maaf, tadi tiba-tiba habis baterinya. Ini baru saya cocok, sudah bisa lagi. Oke, jadi tadi sampai mana pertanyaannya tadi ya? Lupa saya jadikan. Pak Jek, Bang Jek pertanyaannya apa tadi? Yang kunjungan sehat tadi dok sama kunjungan sakit ya? Jadi kita harus pisahkan, makanya tadi saya katakan wajib semua FKTP harus membentuk yang namanya ruang tunggu respiratorik. Jadi semualah ruang tunggu yang kita curigai respiratorik ini bisa terbukti COVID, bisa juga suspek COVID. Disatukan di dalam satu ruang tunggu yang namanya ruang tunggu respiratorik. Pasien yang lain berkunjung sesuai lah dengan yang selama ini. Jadi ada pemisahan. Jadi jangan sampai bertemu. Tadi saya kasihkan sebagai contoh pasien anak yang harus dilakukan imunisasi rutin. Tetap harus kita lakukan. Berbahaya. Karena mungkin lebih banyak pasien yang mati karena penyakit infeksi yang bisa diimunisasi dibandingkan pasien COVID. Jadi tetap harus produktif kita melayani pasien. Tetap kita layani yang namanya pasien tadi. Apalagi di FKTP. Sangat berat, besar perannya dalam imunisasi rutin penyakit-penyakit lainnya sesuai dengan jadwal yang diatuh. Tapi selalu kita harus perhatikan yang namanya tadi rekayasa atau kontrol. Terima kasih. 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 Terima kasih.